9 Star Hegemon Body Arts Season 5 Bab 41 Kemarahan Long Chen Long Chen Long Chen Long Chen Long Chen melirik Huang Chang dan kemudian ke Xia Chang Feng yang jauh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dengan tawa dingin, dia memberi isyarat dengan satu tangan. Long Chen mengulurkan tangan dan semua orang segera terdiam saat mereka menatapnya. Tapi Long Chen hanya membuang satu kalimat. Saya tidak tertarik bertarung dengan anjing menurun yang menua sebelum waktunya. Seluruh kerumunan benar-benar tercengang, Long Chen sebenarnya telah menolak. Ini adalah generasi junior nomor satu di Phoenix Cry. Sungguh orang yang tidak berharga. Benar-benar mengecewakan. Huang Chang menggelengkan kepalanya. Long Chen tersenyum dingin. Dia sudah melompat ke satu jebakan, jadi apakah mereka berharap dia akan melompat ke jebakan kedua? Bahkan tidak ada umpan kali ini. Apakah mereka mengira dia bodoh? Ayo pergi sekarang. Jangan repot-repot dengan anjing itu. Petik 2 Mengikuti teriakannya ke kerumunan, Long Chen pergi. Dia sangat ingin memurnikan api binatang itu dan tidak punya waktu untuk menyianyikannya. Kamu benar-benar ingin mendapatkan putri ketiga dengan tingkah laku seperti itu? Saya akan memberi tahu Anda tentang katak yang ingin mencoba makan daging angsa. Atau haruskah aku menyebutmu sampah? Huang Chang tertawa terbahak-bahak saat melihat Long Chen ingin pergi. Long Chen tiba-tiba menjadi kaku. Huang Chang ini benar-benar membuatnya marah. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi pada titik tertentu Cuyao telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupnya sehingga dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Namun terlepas dari amarahnya, Long Chen tetap tidak ingin bertarung dengan Huang Chang ini. Dia tidak memiliki cukup jaminan, jadi dia terus pergi. Aku akan menemanimu. Tiba-tiba Si Feng berteriak dan melompat ke atas arena bela diri. Long Chen sangat khawatir dan dengan cepat pergi untuk menangkap Si Feng. Tapi Si Feng telah pergi terlalu cepat dan Long Chen tidak bisa menghentikannya sebelum dia sudah melompat ke atas panggung. Huang Chang, bersihkan mulutmu. Long Chen bukanlah seseorang yang bisa membuatmu malu. Si Feng dengan dingin menunjuk ke arah Huang Chang. Melihat Si Feng naik ke atas panggung, mata Huang Chang berbinar. Dia dengan kejam tersenyum, Meskipun kamu mungkin adalah prajurit junior nomor satu, kamu tidak akan bertahan selama sepuluh pertukaran denganku. Anda harus turun dan mencoba untuk tidak kehilangan muka. Petik 2. Terlalu sombong. Menjijikkan. Hancurkan dia, Si Feng. Si Feng baru saja mendapatkan gelar prajurit junior nomor satu. Kekuatannya barusan dikagumi oleh banyak orang. Untuk orang ini dari Grencia untuk menghina Si Feng menghina seluruh generasi muda kekaisaran tangisan Phoenix. Si Feng, turunlah. Long Chen sudah bergegas ke samping panggung dan dengan tegas memerintahkannya. Lihat, dia menyuruhmu turun. Dia takut kamu akan terluka. Anda harus turun. Huang Chang juga dengan acuh tak acuh membujuknya. Tapi kata-katanya bahkan lebih menyebalkan daripada seseorang yang mengutuknya. Long Chen, saya ingin mengujinya, kata Si Feng. Ini jebakan. Jika kamu bertengkar dengannya, kamu tidak akan menjadi saudaraku lagi. Long Chen dengan marah meraung. Dia bisa menghina saya, tapi dia tidak bisa menghina Anda. Tidak peduli apa, saya harus melawannya. Saya tidak bisa mendengarkan Anda hari ini. Si Feng memelototi Huang Chang. Ayo, petik 2. Huang Chang meliriknya dan mengangguk. Aku tidak menyadari bahwa kamu lebih dewasa darinya. Karena keberanian Anda, saya akan mengakui jika Anda dapat menerima 10 pukulan saya. Petik 2. Arogansi. Si Feng meraung dan semua blutki tubuhnya meletus. Menginjak panggung, dia menyerbu Huang Chang dengan pukulan. Pukulan ini berisi semua kekuatan Si Feng. Angin bersiul dan bahkan ruang terbuka. Bahkan orang-orang yang berjarak puluhan meter bisa merasakannya dengan jelas. Baik. Melihat pukulan kuat Si Feng, semua orang bersorak. Tapi Long Chen sangat cemas. Bang. Tinju Si Feng yang tampaknya benar-benar tak terhentikan dengan kaku diblokir. Huang Chang hanya menggunakan satu tangan untuk menghentikannya. Faktanya, momentum seluruh tubuh Si Feng telah menghilang saat dia bertabrakan dengan tangan itu. Apa? Semua orang terkejut, pukulan Si Feng sangat kuat, tetapi tidak dapat mengguncang Huang Chang sama sekali. Hati mereka berdegup kencang. Hanya kekuatan kecil ini, Huang Chang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Keheranan Si Feng segera menjadi amukan yang mengamuk. Dia mengirim tendangan dengan kejam ke perut Huang Chang, di saat yang sama menggunakan tangan kanannya untuk mengunci tenggorokan Huang Chang. Ini adalah serangan ganda, tendangan dikirim lebih dulu sehingga Huang Chang akan mencoba menghindarinya sementara tangan lainnya bisa mengunci tenggorokannya. Itu adalah langkah yang sangat cerdas. Tapi yang tidak diharapkan Si Feng adalah Huang Chang bahkan tidak menghindarinya. Dia benar-benar mengirimkan tendangan lain sebagai tanggapan, dan kecepatannya sangat aneh, meski menjadi yang kedua bergerak, tendangannya mendarat lebih dulu. Bang. Tendangan Huang Chang mendarat di lutut Si Feng. Si Feng merasakan semburan rasa sakit di sana sebelumnya tiba-tiba juga merasakan pukulan mendarat di perutnya. Dia dikirim mundur tiga langkah dan mendapati lutut kanannya sudah patah. Tapi sebelum dia bisa pulih, Huang Chang sudah memanfaatkan keunggulannya. Dia benar-benar tidak buruk. Jika Si Feng tidak dapat melanjutkan, maka dia harus menyerah. Petik 2. Gerakan Huang Chang tidak lambat sama sekali. Sebuah tangan terulur langsung ke tenggorokan Si Feng. Si Feng dengan cepat mengirim pukulan untuk memblokir cakar itu. Bang. Pukulan Si Feng baru saja dikirim sebelum diikat oleh tangan Huang Chang, dan tiba-tiba kekuatan yang kuat datang darinya. Retak. Salah satu lengan Si Feng patah. Ah, kesalahanku. Sepertinya saya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Petik 2. Huang Chang tersenyum minta maaf, tapi tangannya tidak berhenti dan satu lagi datang padanya. Salah satu lutut Si Feng tidak bisa bergerak lagi, jadi tidak ada cara baginya untuk mundur. Kali ini telapak tangan Huang Chang mendarat di bahunya. Kekuatan aneh datang darinya, dan Si Feng merasakan perutnya menjadi tertekan seolah-olah dihancurkan oleh batu besar. Menjadi sulit untuk bernafas. Sekarang dia akhirnya menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dia ingin membuka mulutnya, tetapi ternyata dia sebenarnya sudah tidak dapat berbicara. Si Feng, jika kamu tidak bisa melanjutkan maka kamu bisa kebobolan kapan saja. Petik 2. Huang Chang tersenyum tipis, tapi matanya sangat menyeramkan. Telapak tangan lain dikirim ke perut Si Feng. Bang. Si Feng dikirim terbang dan memuntahkan setegup darah. Kekuatannya begitu besar sehingga dia terlempar dari panggung. Long Chen dengan ringan melompat dan menangkap Si Feng. Long Chen memeriksanya dan menemukan lutut Si Feng patah, lengannya patah, dan pukulan terakhir telah membelah meridiannya, hampir membuatnya lumpuh. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Tidak ada yang mengira Si Feng yang berani dan kuat yang tak tertandingi beberapa saat yang lalu akan dikalahkan dengan begitu cepat dan menyedihkan. Saudara Si Feng benar-benar terlalu keras kepala. Dia benar-benar memutuskan untuk mengambil telapak tangan itu. Maaf. Huang Chang tanpa daya melihat ke arah Long Chen dan yang lainnya dari atas panggung. Tapi jauh di dalam pandangannya, Long Chen bisa melihat ejekan dan penghinaannya. Tinju tidak memiliki mata. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkannya karena mencoba pamer tanpa kemampuan apapun. Tidak membunuhnya sudah tidak buruk. Wei Chang menggelengkan kepalanya. Tutup mulutmu, tongkat tua. Teriakan geram Long Chen yang tiba-tiba terdengar dan niat membunuh yang kuat melonjak, menyebabkan semua orang gemetar. Bahkan para bangsawan yang melihat pertempuran sepanjang tahun merasakan jantung mereka berdebar kencang dan terkejut. Long Chen memberi si Fengpil penyembuh dan perlahan-lahan berjalan ke atas panggung bela diri. Melihat Huang Chang, kata-katanya seperti pecahan es. Kamu mencoba memaksaku untuk melawanmu kan? Saya kira Anda sudah puas sekarang. Petik 2 Long Chen saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika dia dikuasai oleh amarahnya, bintang Fengfu di bagian bawah kakinya dengan cepat beredar. Sebelumnya itu hanya bola energi primal, tapi sekarang berangsur-angsur menjadi jelas. Namun dengan berlalunya waktu, sepertinya ia kekurangan semacam energi dan perlahan-lahan meredup kembali ke keadaan semula. Long Chen menoleh ke Xia Chang Feng dan menunjuk ke hidungnya. Xia Chang Feng, dasar brengsek, tunggu aku. Dia kemudian melanjutkan, Janda permaisuri, saya menuntut pertarungan hidup dan mati dengan Huang Chang. Petik 2 Kalimat terakhirnya diucapkan kepada Janda permaisuri. Untuk sesaat, seluruh alun-alun menjadi diam. Long Chen Chu Yao panik melihat Long Chen yang marah. Dia belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit untuknya. Janda permaisuri, pertempuran hidup dan mati itu agung dan heroik. Itu adalah inti dari apa artinya menjadi seorang pria. Saya merasa bahwa satu-satunya pilihan yang tepat adalah mendukungnya. Petik 2 Melihat Long Chen mati-matian menuntut pertarungan hidup dan mati dengan Huang Chang, Wei Chang menjadi gembira. Dia akan bisa mengambil kembali nyala api binatangnya jika ini terus berlanjut. Itu karena yang kalah akan dirampas jarahannya oleh pemenang dalam pertarungan hidup dan mati. Janda permaisuri berada dalam posisi yang sulit. Dia menatap Grandmaster Yun Qi yang juga dengan serius menatap Long Chen. Tolong bantu Grandmaster. Long Chen menganggup padanya. Yun Qi menghela nafas, Janda permaisuri bisa memutuskan ini. Karena ini adalah tantangan Long Chen, Gil tidak berhak ikut campur. Petik 2 Kalau begitu saya izinkan. Petik 2 Setelah proklamasinya, tidak ada yang bersorak sedikitpun. Ini sudah bukan kompetisi bela diri tapi pertarungan kematian berdarah. Xia Chang Feng baru saja dikutuk oleh Long Chen, tapi dia sama sekali tidak marah. Tidak ada gunanya marah pada orang mati. Jebakan mereka bagus sekali, awalnya mereka berencana Huang Chang secara tidak sengaja membuat kesalahan dan membunuh Long Chen, tapi sekarang mereka bisa membunuhnya secara terbuka dan menyelesaikan semua kebencian mereka. Chu Yao di sisi lain sangat khawatir. Huang Chang telah mengalahkan Xia Feng seolah-olah dia sedang bermain dengan seorang anak dan jelas merupakan lawan yang sangat kuat dan menakutkan. Orang-orang di bawah panggung yang ingin Long Chen menerimanya pada awalnya semuanya putus asa sekarang. Mereka heran bahwa Long Chen sekarang akan mengusulkan pertempuran hidup dan mati. Beberapa wanita menutupi mulut mereka, mata mereka dipenuhi kekaguman. Sisi kasar dan liar Long Chen telah membangkitkan hati sanubari mereka. Huang Chang dengan jijik memandang Long Chen. Jika kamu datang lebih awal, temanmu akan baik-baik saja. Betapa rendahnya dirimu. Petik 2 Long Chen tidak menjawab. Dengan tenang berdiri di sana, niat membunuh yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Aku merasa tatapanmu sangat tidak disukai. Saya pikir saya akan menggali mata anda terlebih dahulu. Petik 2 Huang Chang tiba-tiba menginjak tanah dan muncul di samping Long Chen seperti hantu. Kecepatannya mengejutkan dan bahkan lebih cepat daripada saat dia bertarung dengan Xia Feng. Berengsek. Teriakannya seperti kilat, mengguncang dunia. Yang bisa dilakukan semua orang hanyalah sosok yang terbang kembali setelah teriakan ini. Orang-orang melihat ke atas panggung. Long Chen berdiri di sana tanpa bergerak dengan tinjunya ke depan. Huang Chang berada 15 kaki jauhnya, wajahnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak melihat. Petik 2 Sepertinya Long Chen meninju Huang Chang terbang. Petik 2 Di antara orang-orang yang mendiskusikan apa yang sedang terjadi, Fatih Yu dan yang lainnya memimpin dan mulai bersorak, menyebabkan yang lain juga bergabung. Long Chen tidak memperhatikan sedikitpun sorakan itu. Dia dengan dingin menatap Huang Chang. Jika kamu berhasil pergi hidup-hidup hari ini, maka aku tidak akan menjadi Long Chen. Petik 2 Ledakan Tiba-tiba aura di sekitar tubuh Long Chen meledak dan menyebabkan ruang bergetar. Auranya yang menakutkan melesat kemana-mana, menyebabkan ekspresi semua orang segera berubah. Bab 42 Kemarahan mengguncang 9 cakrawala. Ledakan Aura Long Chen tiba-tiba meledak. Apa? Bahkan para bangsawan tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Setelah Long Chen meledak, 7 siklon samar-samar muncul di belakang tubuhnya. Dia sebenarnya hanya di heaven stage ke-7 ki kondensasi. Bahkan setelah begitu banyak pertempuran, Long Chen tidak pernah mengungkapkan basis kultifasinya yang sebenarnya. Banyak orang berspekulasi bahwa dia sudah mencapai alam kondensasi darah tetapi hanya menyembunyikannya. Tapi sekarang dia telah melepaskan auranya, itu jelas hanya dari heaven stage ki kondensasi ke-7. Tapi mengapa aura kondensasi ki heaven stage ke-7-nya begitu kuat? Beberapa orang adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Aura itu terlalu menakutkan, itu jelas bukan dari panggung surga ke-7. Wei Chang, Xia Chang Feng, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat atau mendengar hal semacam itu. Bang! Long Chen menginjak panggung, menyebabkannya bergetar. Dia menyerang Huang Chang. Tinjunya seperti palu besar yang menghancurkan, menciptakan angin kencang yang memenuhi udara. Huang Chang mendengus dingin, tubuhnya bergetar dan blut ki dari tubuhnya melonjak keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Dia juga mengirimkan pukulan untuk menerimanya. Ledakan yang mengguncang terdengar ketika kedua tinju itu bertabrakan. Gelombang ki melonjak, menelan segalanya. Tinju Long Chen seperti gunung, berturut-turut menghancurkan tiga kali seperti badai. Ekspresi Huang Chang berubah dan dia meraung, menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokirnya. Bang! arena bela diri besar yang panjangnya lebih dari 300 meter tidak mampu menahan kekuatan-kekuatan mereka. Itu hancur berkeping-keping yang terbang kemana-mana, menyebabkan semua orang berteriak. Dengan ledakan lain, keduanya muncul kembali di atas arena bela diri yang hancur, saling menatap dengan muram. Aku benar-benar tidak pernah menyangka kamu memiliki setidaknya kemampuan sebanyak ini. Huang Chang menyeka beberapa noda darah dari mulutnya. Long Chen saat ini praktis adalah magical beast dalam bentuk manusia. Kekuatan besarnya mengejutkan semua orang. Huang Chang tertangkap basah dan benar-benar mengalami luka ringan. Banyak hal yang tidak pernah Anda duga. Anda seharusnya tidak menggunakan cuyao atau saudara laki-laki saya untuk membuat saya marah. Anda telah membuat saya marah, bahkan aku takut padaku saat aku marah, kata Long Chen dengan dingin. Hahaha, sombong sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya memiliki kemampuan kecil ini? Hari ini saya akan menunjukkan kepada kata kecil seperti Anda apa kekuatan sejati itu. Petik 2 Aura Huang Chang terus menanjak. Awalnya dia hanya di tahap surga keempat dari ki kondensasi. Tapi itu naik dengan cepat. Panggung surga kelima. Petik 2 Panggung surga ke enam. Petik 2 Panggung surga ke tujuh. Petik 2 Ekspresi Grandmaster Yun Qi berubah, dia tidak pernah berpikir Huang Chang ini sebenarnya telah menyembunyikan basis kultifasinya dan sebenarnya adalah ahli kondensasi darah yang terlambat. Perbedaan antara panggung surga ke-3 dan ke-4 sangat besar, hal yang sama berlaku untuk tahap surga ke-6 dan ke-7. Ketika penghalang besar itu diatasi, kekuatan pertempuran seseorang akan meningkat pesat. Itulah mengapa alam kondensasi darah dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, dan akhir untuk menentukan kekuatan. Sekarang Huang Chang telah meledak dengan kekuatan Heaven Stage of Blood Condensation ke-7. Blood Qi melonjak ke seluruh tubuhnya, mencekik hati orang-orang. Sekarang kamu mengerti, nak. Kematianmu telah tiba. Petik 2 Kejahatan menutupi wajahnya dan tinju besar menghantam Long Chen bahkan sebelum dia selesai berbicara. Hati Long Chen menggigil, intuisinya benar-benar-benar karena Huang Chang menyembunyikan basis kultifasinya. Ini adalah kekuatan sejatinya. Awalnya Long Chen tidak ingin bertarung dengan Huang Chang pada saat seperti itu. Tapi dia sudah menjadi gila karena amarah, dan jika dia tidak bertemu dengannya dalam pertempuran maka dia tidak akan bisa menerima rasa sakit di hatinya. Melihat Huang Chang mendatanginya dengan senyum menghina seolah-olah dia hanya seekor serangga, kemarahan Long Chen meledak lagi dan tujuh siklon didantiannya digunakan secara maksimal saat dia juga mengirim tinju untuk menemuinya. Dengan ledakan besar lainnya, Long Chen merasakan kekuatan besar melewatinya. Rasanya seolah-olah ada banteng yang menyerang menabraknya, segera mengirimnya terbang. Dia menabrak salah satu pecahan puing arena bela diri. Dia benar-benar menembak lurus melalui sepotong kayu setebal lebih dari satu kaki dan terus berjalan selama beberapa meter sebelum mendarat di tanah. Kekuatan apa? Apakah perbedaan antara tahap tengah dan tahap akhir begitu besar? Petik 2 Long Chen berdiri kembali, kaget. Pertama kali dia bertemu Huang Chang, dia hanya mengungkapkan basis kultivasi di Heaven Stage Key kondensasi keempat. Bahkan pada saat itu Long Chen merasa dia benar-benar tidak dapat memblokirnya. Dia kagum pada perbedaan antara tahap awal dan pertengahan saat itu. Ketika dia melawan pria dengan alis panjang di Heroic Assembly House, pria dengan alis panjang itu sama sekali tidak bisa melawannya. Dan dia adalah seseorang pada tahap awal kondensasi darah. Sekarang Long Chen telah memadatkan delapan siklon dan kemampuan bertarungnya beberapa kali lebih besar dari saat itu, tetapi dia masih benar-benar kewalahan oleh tahap akhir Huang Chang. Sampah benar-benar berani menantangku dengan berani. Apakah dia berani menunjukkan wajahnya? Apakah katak seperti dia benar-benar berani memakan daging angsa? Jangan membuatku tertawa. Huang Chang perlahan berjalan menuju Long Chen, tersenyum dengan jijik. Orang sepertimu tidak cocok untuk hidup di dunia yang sama denganku. Biarkan saya mengakhiri anda. Petik 2. Tidak. Cu Yao menjerit dan hendak menyerang ke depan. Jangan kurang ajar, tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertempuran hidup dan mati. Wajah janda permaisuri tenggelam dan dia dengan tegas memperingatkannya. Pada saat yang sama, selusin penjaga muncul di samping Cu Yao. Para penjaga itu semua adalah ahli yang pasti tidak bisa dilewati Cu Yao. Nak, duduk. Anda tidak bisa menghentikannya, kata Grandmaster Yun Qi dengan lembut. Grandmaster, ku mohon. Selamatkan Long Chen. Cu Yao memohon sambil berlinang air mata. Jangan khawatir, bahkan jika aku harus kehilangan seluruh wajahku, aku pasti akan menyelamatkan Long Chen, bisik Grandmaster Yun Qi padanya sambil tersenyum. Mendengar dia mengatakan itu, Cu Yao merasa lega. Grandmaster Yun Qi melanjutkan, mari kita amati dulu sebentar. Long Chen bukanlah orang normal dan dia pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Petik 2. Cu Yao mengangguk. Meskipun mereka belum lama saling kenal, tetapi kesannya tentang dia adalah bahwa dia adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Dia tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa dia juga membuat hatinya bingung. Berpikir tentang apa yang baru saja dia lakukan dan bagaimana orang lain melihatnya, wajahnya langsung memerah. Mengetahui bahwa Long Chen akan mati tanpa keraguan, Xia Chang Feng yang sudah tenang segera menjadi marah ketika dia melihat Cu Yao peduli pada Long Chen seperti itu. Dia segera berteriak, Huang Chang, berhentilah membuang-buang waktu. Selesaikan itu. Huang Chang sudah tiba di depan Long Chen ketika dia mendengar perintah itu. Dia menghela nafas, Nak, biarkan aku memberimu beberapa nasihat tepat sebelum kamu mati. Di kehidupan selanjutnya, waspadalah dengan kekuatan Anda sendiri. Beberapa orang tidak dapat diprovokasi oleh Anda. Petik 2. Dia dengan dingin tertawa dan mengirim pukulan ke arah Long Chen. Tapi pukulan ini tidak terdengar sama sekali. Warna tanah kuning muncul, dengan jelas menandainya sebagai keterampilan pertempuran tingkat tinggi. Semua orang tercengang, dia adalah ahli kondensasi darah yang terlambat, dan Long Chen sudah sepenuhnya mendominasi tanpa keterampilan pertempuran apapun. Sekarang dia telah menggunakan satu, kematian Long Chen tidak diragukan lagi. Beberapa gadis sudah menutup mata mereka dengan erat, tidak ingin melihat adegan darah Long Chen berterbangan. Tapi Long Chen sama sekali tidak panik. Dia dengan acu tak acu berkata, orang benar-benar memberi nasihat yang baik sebelum meninggal. Anda benar, waspadalah dengan kekuatan Anda sendiri. Beberapa orang tidak dapat diprovokasi oleh Anda. Petik 2. Long Chen bertemu tinju Huang Chang dengan tinjunya sendiri. Tepat sebelum mereka bertabrakan, bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya mulai bersirkulasi dengan cepat dan seutas energi dikirim kedantiannya. Siklon yang awalnya bersirkulasi perlahan segera tumbuh 10 kali lipat dan mulai berputar dengan liar. Lautan energi yang tak berujung memenuhi seluruh tubuhnya. Ledakan. Gelombang ki melonjak, mengguncang ke segala arah, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Energi yang mengejutkan menyapu seluruh. Badai angin melonjak dengan liar, hampir meniup orang-orang. Semua orang mundur dengan keterkejutan dan teror. Pertempuran yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau bayangkan sebelumnya. Apakah ini benar-benar kekuatan yang mampu dimiliki manusia? Ketika debu perlahan mengendap, bentuk asli dari panggung bahkan tidak bisa lagi terlihat. Itu benar-benar reruntuhan. Di tengah adalah ruang kosong yang awalnya berisi lempengan batu yang sangat stabil. Sekarang itu tertutup retakan jaring laba-laba. Di sana, dua orang menatap satu sama lain, tinju mereka masih terhubung. Mata Longchen seperti kilat saat dia dengan teguh menatap Huang Chang. Saat ini Huang Chang benar-benar kaget. Baru saja dia menggunakan kekuatan penuhnya tetapi sebenarnya tidak dapat menggerakkan Longchen sedikitpun. Dia merasakan bahwa dibalik tinju Longchen adalah aliran energi tanpa akhir yang mengalir keluar seperti gelombang tak berujung yang marah. Huang Chang telah meletus dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak dapat membunuh Longchen. Rasanya seolah-olah Longchen memiliki lubang energi yang tak ada habisnya, menyebabkan dia merasakan sedikit ketakutan untuk pertama kalinya. Xia Chang Feng dan Wei Chang dengan cepat berdiri, dipenuhi dengan keheranan. Kemampuan tempur Longchen benar-benar melebihi harapan mereka. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Xia Chang Feng jelek, bagaimana bisa seorang anak di Heaven Stage Ketujuki kondensasi meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia sebenarnya setara dengan ahli kondensasi darah yang terlambat. Semua yang hadir tidak bisa berkata-kata seperti patung kayu. Bahkan Grandmaster Yun Qi yang selalu tenang pun tercengang. Chu Yao dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Perasaan lembut muncul di matanya yang indah saat dia melihat sosok yang tampak seperti dewa surgawi. Fatih Yu dan yang lainnya gemetar karena kegirangan. Mereka enggan mengatakan apapun sekarang, setelah semua itu adalah ahli kondensasi darah yang terlambat. Mereka benar-benar berharap Longchen akan mati hari ini. Dengan bantuan pil obat Longchen, Xi Feng yang tidak sadar sudah terbangun. Tetapi banyak tulangnya patah dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengandalkan dukungan Soho. Melihat Longchen dipenuhi dengan niat membunuh dan muncul seperti dewa pembunuh yang haus darah, hatinya bergetar dan dia merasa sangat malu. Bahkan jika dia bodoh, dia bisa melihat bahwa ini adalah jebakan untuk Longchen. Mereka telah menggunakannya untuk memaksa Longchen ke dalam jerat yang diatur dengan cermat. Dan Longchen dengan jelas tahu ini adalah jebakan yang bisa dengan mudah membunuhnya, namun dia masih melompat karena dia. Ini menyebabkan Xi Feng yang merupakan pria tabah yang tak tergoyahkan menangis. Bang! Longchen berteriak dan kekuatan yang tak terhentikan melonjak keluar dari dirinya mendorong Huang Chang kembali. Huang Chang, jika aku tidak bisa membuat darahmu mewarnai tanah ini, maka aku, Longchen, tidak akan melihat matahari terbit besok. Petik 2 Suara Longchen terdengar seolah-olah itu datang dari kedalaman dunia bawah, niat membunuhnya tidak sedikit pun tersembunyi. Itu bahkan menyebabkan angin dan awan bergetar dan hati orang-orang bergetar. Huff, meski kamu mungkin kuat, membunuh orang tidak hanya mengandalkan kekuatan. Huang Chang tersenyum dingin. Namun, kamu mengatakan satu hal dengan benar. Kamu pasti tidak akan melihat matahari terbit besok, karena malam ini aku pasti akan membunuhmu. Petik 2 Kata-kata Huang Chang akhirnya membuat beberapa orang menyadari bahwa pertempuran mereka ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi jebakan yang jelas bagi Longchen. Longchen menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat tinjunya. Tidak ada angin yang bergerak di sekitar tubuhnya, tetapi jubahnya mulai melayang, rambut hitamnya menari tertiup angin. Seolah-olah dewa perang telah merasuki tubuhnya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa di antara kita yang tidak akan melihat matahari terbit besok. Bab 43 Budidaya Binatang Mari kita lihat yang mana yang tidak akan kita lihat besok matahari terbenam. Setelah teriakan Longchen, lampu hijau muncul di tinjunya. Begitu cahaya itu muncul, angin yang menakutkan keluar dan bahkan atmosfer mengerang di bawah kepalaan tangan itu. Melihat itu, perasaan lembut muncul di dalam cuyao. Postur itu adalah salah satu keterampilan pertempuran mortal tingkat tinggi yang dia ajarkan pada Longchen. Tapi ketika Longchen menggunakannya, itu benar-benar berubah. Kekuatan itu mampu menelan gunung dan sungai, dan bahkan dari jarak puluhan meter, itu menyebabkan orang merasakan tekanan yang sangat besar. Tinju angin hancur. Seolah-olah guntur telah mengguncang langit. Badai melonjak di sekitar tinjunya, seolah ingin menghancurkan bumi. Teriakan kaget terdengar di seluruh kerumunan. Kekuatan yang diungkapkan Longchen sudah melampaui imajinasi orang. Longchen benar-benar aneh bagi mereka. Khususnya bagi Huang Chang, Longchen tampak lebih seperti magical beast yang menginginkan hidupnya. Tinjunya sepertinya mengembang memenuhi seluruh langit dan bumi, menguncinya sepenuhnya. Ini benar-benar mengejutkannya. Dia awalnya mengira Longchen mengalami pertemuan beruntung yang menyebabkan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Dia adalah seseorang yang diam-diam dipersiapkan oleh Xia Chang Feng untuk menjadi senjata bela diri. Sejak dia masih muda dia sudah menjadi seseorang yang telah berjuang hidup dan mati, bertahan dari semuanya. Dia memiliki jumlah pengalaman pertempuran yang menakutkan, jadi bahkan jika Longchen telah menunjukkan kekuatan ini sejak awal, dia tetap tidak akan khawatir. Dengan mengandalkan pengalaman bertarungnya yang kaya, dia bisa dengan mudah menekan Longchen. Tapi tinju Longchen ini benar-benar menguncinya di tempatnya sehingga dia benar-benar tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Mengunci seseorang seperti ini adalah keterampilan mental yang sangat kuat. Dengan menggunakan kekuatan mental kuat seseorang dan menambahkannya keserangan mereka, itu akan menyebabkan lawan tidak bisa menghindar. Kekuatan seperti itu hanya akan muncul dari pembudidaya yang sangat kuat, atau mungkin orang-orang seperti Huang Chang yang telah merangkak keluar dari tumpukan orang mati mungkin bisa mengendalikan jejak kekuatan itu. Tapi sekarang Longchen yang hanya di heaven stage ketujuh ki kondensasi benar-benar melakukannya. Situasi ini tidak masuk akal dengan apa yang diketahui Huang Chang. Longchen tidak memberinya banyak waktu untuk memikirkannya. Tinjunya membawa badai yang menerobos ruang untuk menghancurkan tepat ke arahnya. Pada titik ini dia tidak bisa menahan apapun. Dengan raungan keras, lapisan merah muncul di sekujur tubuhnya dan blutki yang menakutkan meledak keluar. Dia juga mengirimkan tinju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Semua orang merasakan seluruh alun-alun berguncang. Kemudian sesosok dikirim terbang ke sebuah batu besar. Batu besar itu tingginya lebih dari 10 meter dan segera hancur. Orang-orang melihat dari Longchen yang tersisa di posisi aslinya dan kemudian batu besar yang runtuh itu. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Ekspresi Xia Chang Feng sangat berubah, tidak pernah menyangka Longchen telah menyembunyikan kekuatannya yang menakutkan dengan sangat baik. Ini benar-benar di luar harapannya. Bukan hanya Xia Chang Feng, Wei Chang juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kekejaman muncul di matanya. Jika kemampuan pertempuran Longchen terungkap ke sekte dunia luar, mereka pasti akan menerimanya. Bagaimanapun, Longchen masih sangat muda. Dengan dukungan sekte, siapa yang tahu seberapa kuat dia akan tumbuh menjadi. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Wei Chang sudah membenci Longchen dan berharap dia mati. Longchen telah menyebabkan dia kehilangan sebagian besar wajahnya dan keduanya sekarang seperti air dan api. Jika dia membiarkan Longchen tumbuh lebih jauh, apakah dia masih bisa hidup? Tiba-tiba batu besar itu pecah dan sesosok tubuh perlahan-lahan keluar dari sana, segera menyebabkan teriakan kaget. Itu adalah Huang Chang, tapi Huang Chang saat ini adalah sosok yang sangat disesalkan. Sebagian besar jubahnya telah robek, dan rambutnya benar-benar acak-acakan. Lewat rambutnya yang berantakan, penonton bisa melihat wajahnya berlumuran darah dan darah terus menetes perlahan ke tanah. Luar biasa, kamu benar-benar membuatku takjub. Meskipun Huang Chang terluka, suaranya sama sekali tidak terganggu. Saya juga kagum dengan Anda. Perasaan buruk muncul di Longchen, tapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan dirinya ditindas olehnya dalam hal memaksakan. Huang Chang tersenyum, tapi senyum itu benar-benar menakutkan dan menyeramkan di wajahnya yang berlumuran darah. Melirik sia Chang Feng yang jauh dan melihatnya mengangguk sedikit ke arahnya, Huang Chang tiba-tiba mulai tertawa. Longchen, kekuatanmu telah melebihi harapanku, tapi kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat apa sebenarnya kekuatan itu. Petik 2 Huang Chang tiba-tiba melolong seperti binatang buas, dan mengikutinya, pakaiannya mulai pecah. Orang-orang di kejauhan menjerit kaget. Lengan Huang Chang setidaknya memiliki ukuran dua kali lipat dan sekarang ditutupi bulu kuning. Yang paling mengejutkan adalah wajahnya menjadi semakin bengkok. Bulu menutupi dan taring muncul di mulutnya. Tangannya menjadi cacat, kukunya tumbuh menjadi cakar baja, dan udara dingin mengancam orang. Huang Chang saat ini bukan lagi manusia, dia lebih seperti orang aneh dalam bentuk humanoid. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengamuk. Grandmaster yang selalu tenang Yun Qi akhirnya mengubah ekspresi saat melihat ini. Dengan pengalamannya, dia berhasil mengenali betapa menakutkan langkah ini. Di sampingnya adalah Chu Yao yang telah memperhatikan perubahan ekspresi Yun Qi. Dia buru-buru bertanya, Grandmaster, apa yang terjadi? Apakah Huang Chang manusia atau binatang? Petik 2 Makam Grandmaster Yun Qi was saat dia berkata, asal-usul Huang Chang kemungkinan besar tidak sederhana. Dia adalah seorang bis cultifator. Meskipun dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang teknik ini, transformasi binatang seperti itu akan menyebabkan kemampuan tempur seseorang meningkat dalam jumlah yang menakutkan. Petik 2 Awalnya yang disebut budidaya binatang ini adalah semacam warisan yang sangat kuat. Bis cultifators akan memurnikan darah esensi Magical Beast, memungkinkan mereka untuk memontrol sebagian dari kekuatan Magical Beast itu. Kultifasi seperti itu hanya akan memungkinkan pembudidaya untuk memontrol sebagian kecil dari tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast. Meskipun itu adalah porsi yang sangat kecil, tubuh fisik Magical Beast terlalu kuat dan bahkan bagian kecil seperti itu sangat menakutkan. Huang Chang sangat percaya diri sekarang. Sejak dia memurnikan darah esensi Magical Beast, dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa bertukar lebih dari 10 pukulan di dalam dirinya di tingkat kultifasi yang sama. Dalam 2 tahun terakhir dia mengikuti di samping Xia Chang Feng dan menangani urusannya dengan cara yang rendah hati. Dia tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya. Hari ini dia tidak mengira harus meletus dengan itu semua, namun masih belum mampu menangani pemuda itu. Dia sangat marah. Ketika dia melihat Xia Chang Feng mengangguk, dia tidak lagi merasa was-was dan mengungkapkan kartu trufnya yang unik, transformasi binatang. Melihat warna bulunya, dia kemungkinan besar memperbaiki darah esensi serigala iblis berwajah kuning peringkat kedua puncak. Anda tidak perlu khawatir, segera setelah Long Chen tidak bisa menanganinya, aku akan pergi. Huff, aku benar-benar ingin melihat apa yang ada di lengan bajunya. Petik 2 Melihat Cuyao sangat khawatir, Grandmaster Yun Qi mengucapkan beberapa kata yang menghibur. Melihat Wei Chang yang senang, dia tersenyum dingin. Saat ini seluruh kerumunan dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Huang Chang. Mereka tidak bisa membantu mundur darinya. Hanya setelah mereka jauh darinya mereka bisa merasa sedikit lebih aman. Long Chen juga dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Huang Chang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan udara kematian, dan itu sangat kuat. Setelah menyatu dengan jiwa Dewa Pil, kemampuannya untuk merasakan bahaya menjadi lebih tajam. Baginya memiliki perasaan seperti itu pasti berarti Huang Chang saat ini menimbulkan bahaya besar baginya. Melihat tangannya sendiri, kelima cakar itu bergerak sedikit. Huang Chang memandang Long Chen, suaranya sangat jelek hingga terdengar seperti goresan besi. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Long Chen menekan rasa takutnya sendiri. Hal seperti itu tidak ada gunanya sama sekali dan hanya akan menyebabkan dia tenggelam dalam keputus asaan. Dia harus menaklukkannya. Semua otot Huang Chang menonjol keluar. Dengan bulu kuningnya yang berdiri di ujungnya dan taringnya yang sepanjang tiga inci, dia tidak lebih dari monster. Saya ingin mengajukan pertanyaan, kata Long Chen. Baiklah, itu akan dihitung sebagai keinginan terakhirmu sebelum mati, kata Huang Chang, memainkan kukunya. Aku ingin bertanya, apakah ibu dan ayahmu manusia atau binatang? Bagaimana mereka akhirnya melahirkan orang aneh sepertimu? Atau apakah anda bibrida manusia binatang? Long Chen bertanya dengan bingung. Tanggapan untuk Long Chen adalah lima cakar besi memotong udara. Pada saat dia merasakannya, mereka sudah mencapai dadanya. Long Chen terkejut, dan hampir secara naluriah menarik dadanya dan dengan cepat mundur. Reaksi Long Chen mungkin cepat, tetapi pakaian di sekitar dadanya telah dicukur dan lima titik darah muncul di kulitnya saat darah perlahan mengalir keluar. Dia benar-benar tercengang dengan kecepatan ini. Serangan itu begitu tajam sehingga jika dia terlambat satu langkah saja, dia akan mati. Pertukaran telah terjadi begitu cepat sehingga kerumunan bahkan tidak bereaksi sebelum berakhir. Mulutmu benar-benar menjijikan. Sebagai hukuman, saya akan mencabik-cabik Anda. Huang Chang perlahan memasukkan kuku jarinya yang seperti cakar ke mulutnya dan menjilatnya. Sedikit darah Long Chen menodai mereka. Menarik napas dalam-dalam, Long Chen memfokuskan semua perhatiannya. Akal ketuhanannya didorong hingga maksimal. Karena kecerobohannya barusan, perutnya hampir terbelah. Satu kesalahan saja sudah cukup, jika itu terjadi lagi, dia pasti akan menjadi mayat. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mulai merasa sedikit ketakutan, dan pada saat yang sama untuk beberapa alasan, dia juga merasakan sedikit kegembiraan. Darah di tubuhnya memanas. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat dia merasakan ancaman kematian, bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya mulai perlahan beredar tanpa desakan atau kendali apapun dari Long Chen. Saat ini sedang berubah dengan cara yang tidak diketahui. Tapi Long Chen tidak merasakan itu karena dia benar-benar fokus pada pertempuran. Semua perhatiannya tertuju pada dunia luar, pada Huang Chang. Bentuk binatang iblis miliknya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan sedikitpun. Seekor anjing sepertimu ingin mencabik-cabikku. Bisakah seorang pria yang bahkan bukan pria melakukan itu? Saya tidak percaya itu. Long Chen melirik Huang Chang, ekspresinya menghina. Tetapi ketika dia berbicara, dia juga sedang mengedarkan akal surgawi hingga batasnya, menggunakannya sebagai pengganti untuk mengawasi momen-momennya. Mati. Seperti yang dia duga, monster yang mengubah Huang Chang bahkan lebih mudah untuk membuat marah. Angin kencang kuning menerpa Long Chen. Bab 44 Perjuangan Ranjang Kematian Serangan Huang Chang adalah sesuatu yang sudah diharapkan Long Chen. Meskipun dia tidak mengerti Beast Cultivation, dia bisa berasumsi bahwa menggunakan kekuatan magical beast untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri pasti akan menyebabkan seseorang menjadi lebih mengamuk dan kurang memiliki kendali. Meski kekuatan mengamuk itu menakutkan, tapi orang seperti itu yang hanya bertarung secara naluriah. Long Chen percaya bahwa banteng liar jelas lebih mudah ditangani daripada rubah yang licik. Kali ini Long Chen sudah siap dan saat Huang Chang mulai bergerak, dia juga bergerak. Sebuah kaki ditendang tepat ke arah perut Huang Chang. Bang! Tendangan Long Chen mendarat tepat di perutnya, memaksanya mundur. Huang Chang yang mengamuk seperti binatang buas dan bahkan tidak sedikit siap untuk serangan Long Chen. Tapi apa yang menyebabkan Long Chen berkeringat dingin adalah kecepatan Huang Chang yang mengamuk terlalu cepat. Tepat saat tendangan Long Chen mendarat di perut Huang Chang, cakarnya hampir mencapai tenggorokan Long Chen. Jika bukan karena Long Chen sedang bersiap dan membuat langkahnya lebih dulu, dia pasti tidak akan bisa bereaksi cukup cepat. Ini adalah teror budidaya binatang. Setelah transformasi binatang, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan seseorang akan meningkat tajam, seolah-olah menjadi orang baru. Mengaum! Dipaksa kembali oleh Long Chen, Huang Chang mengeluarkan raungan binatang. Matanya menjadi benar-benar merah saat cakarnya sekali lagi meraih ke arah Long Chen. Tinju angin hancur. Long Chen berteriak keras dan meninju. Ledakan, tinju Long Chen menghantam kedua cakarnya, dan keduanya terguncang mundur beberapa meter. Sungguh kekuatan yang besar, Long Chen mengerutu di dalam, tidak menyangka Huang Chang akan memiliki kartu truf yang menakutkan. Itu benar-benar menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Tinju angin pemecah yang Long Chen gunakan sebelumnya telah mengirim Huang Chang terbang tanpa perlawanan sedikitpun. Tetapi Huang Chang yang telah mengalami transformasi binatang buas bahkan tidak bisa lagi terluka oleh tinju Long Chen. Huang Chang seperti magical beast yang marah. Begitu dia terlempar ke belakang, dia sekali lagi menyerbu ke depan, dengan liar mengacungkan cakarnya ke arah Long Chen. Long Chen menggertakkan giginya dan bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya beredar sekali lagi. Tujuh siklon dalam dantiannya dengan cepat berputar, seluruh energi tubuhnya melonjak keluar. Dua tinju dikeluarkan, langsung menghadapi Huang Chang. Dering ledakan mengguncang langit dan angin kencang bertiup kemana-mana. Gelombang energi yang mengerikan mengguncang semua orang yang menonton secara terus-menerus. Astaga, pertempuran macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Orang-orang itu belum pernah melihat pertempuran mengamuk seperti itu. Wajah mereka putih dan kaki mereka gemetar ketakutan. Jangankan anak-anak muda, bahkan para veteran tua yang berpengalaman pun dipenuhi dengan keterkejutan. Tak satupun dari mereka yang pernah mengharapkan Huang Chang menjadi bis cultifator dan memiliki kemampuan tempur yang menakutkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Long Chen yang pernah memiliki reputasi sebagai ibu kota putra bangsawan sampah nomor satu ternyata mampu melawan monster seperti Huang Chang dalam pertempuran seperti itu. Bayangan cakar memenuhi langit dan angin menderu, mengguncang langit. Orang yang paling terkejut pasti adalah Xia Chang Feng dan Wei Chang. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang kultifator kondensasi ki kecil seperti Long Chen bisa meledak dengan kekuatan pertempuran yang begitu besar dan bersaing dengan Huang Chang yang telah mengalami transformasi binatang. Bagaimanapun, Huang Chang adalah seorang pembunuh yang diam-diam telah dipersiapkan. Di antara sekelompok lebih dari seribu orang yang telah menjalani pelatihan kejam, hanya selusin orang yang selamat. Dan Huang Chang adalah yang paling kuat di antara orang-orang yang tersisa itu. Itulah mengapa Xia Chang Feng memandangnya begitu penting dan telah berusaha keras untuk merawatnya. Bisa dikatakan Huang Chang adalah mesin jagal yang telah dilatih dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Long Chen membuat marah Xia Chang Feng dan Wei Chang, mereka pasti tidak akan mengungkapkan alat bela diri rahasia seperti itu. Iya, mereka dikejutkan oleh kekuatan Long Chen, tetapi sekarang mereka melihat bahwa meskipun Long Chen mampu bertahan, dia sudah mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan mengamuk kekerasan Huang Chang. Saat ini basis kultivasi Long Chen hanya di heaven stage key kondensasi ketujuh dan dia hanya membentuk satu bintang. Jumlah key spiritual yang bisa dia kendalikan sangat jauh dari Huang Chang. Dia hanya bisa bertahan berkat tubuh fisiknya yang kuat. Orang lain pasti sudah lama dihancurkan. Lengan Long Chen sekali lagi dipotong oleh cakar Huang Chang. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menghindar, pakaiannya robek dan darah menetes. Pada saat ini, tubuh Long Chen ditutupi oleh banyak bekas luka berdarah dan sebagian besar pakaiannya berlumuran darah. Hati Cuyao mencengkeram erat saat melihat itu. Melanjutkan seperti ini tidak akan berhasil. Huang Chang saat ini tidak berbeda dengan magical beast dalam bentuk humanoid. Kekuatannya tidak terbatas, dan ketajaman serta kekerasan cakarnya tidak akan kalah dengan baja. Petik 2. Long Chen tercengang. Tanpa jiwa dewa pil dan pengalaman bertempurnya, dia tidak akan bisa bertahan. Grandmaster Yun Qi, tolong selamatkan Long Chen. Cuyao tidak bisa membantu memohon pada Grandmaster Yun Qi. Tunggu sebentar. Grandmaster Yun Qi hanya terus melihat Long Chen. Dia belum bergerak dari awal. Saat ini Grandmaster Yun Qi sangat berkonflik di dalam. Prestasi Long Chen dalam alkimia adalah sesuatu yang sangat dia kagumi. Dia pernah menyarankan Long Chen untuk memfokuskan energinya pada jalur pil. Dengan bakatnya dia pasti akan berjalan jauh di jalan itu. Tapi kekuatan pertempuran yang diungkapkan Long Chen hari ini benar-benar mencengangkan. Sebagai master pil, dia tidak dapat menyangkal bahwa jika Long Chen memfokuskan semua perhatiannya pada jalur bela diri, dia mungkin melangkah lebih jauh daripada di jalur pil. Itulah mengapa dia belum bergerak. Dia ingin melihat apa batas Long Chen dan juga untuk menjalani persidangan hidup dan mati ini, biarkan tekad Long Chen menjadi lebih kuat. Melalui temperamen seperti itu, tidak masalah apakah Long Chen mengembangkan jalur bela diri atau jalur pil, keduanya akan memiliki manfaat yang tak terkira baginya. Darah berceceran lagi saat dada Long Chen diiris oleh cakar. Beberapa luka berdarah muncul di atasnya. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Petik 2 Setelah pertukaran yang berkepanjangan ini, Huang Chang yang awalnya mengamuk telah menenangkan dirinya sedikit dan sekarang dengan dingin tertawa. Long Chen tidak punya jawaban untuknya. Dia menemukan bahwa Huang Chang saat ini memiliki bukaan di mana-mana, tetapi kemampuan bertahannya terlalu mengejutkan. Kembali ketika dia mendaratkan tendangan di bagian vital Huang Chang, dia terkejut bahwa Huang Chang hanya tersandung sedikit sebelum pulih sepenuhnya tanpa ragu-ragu sedikitpun. Setelah berjuang untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Long Chen sudah mencapai pemahaman tentang keadaan Huang Chang saat ini. Kekuatan fisik dan daya tahannya tidak bisa lagi dinilai oleh standar manusia. Dia tidak akan memiliki kesempatan menang jika dia terus seperti ini. Dia harus mencoba sesuatu. Long Chen tiba-tiba berteriak dan mengirim tinju tepat ke cakar Huang Chang. Dia terlempar mundur 10 meter dari Huang Chang. Huang Chang tidak segera mengejarnya dan malah dengan acuh tak acuh menatap Long Chen. Dia seperti harimau yang mengamati mangsanya. Kerumunan itu benar-benar diam. Tekanan kuat yang datang dari pertempuran itu sulit untuk ditanggung. Tapi sekarang mereka bisa sedikit istirahat. Pertukaran mengamuk itu menyebabkan hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Itu terutama terjadi pada para gadis yang memegang rat tangan mereka ke dada mereka. Mereka takut jika Long Chen mengungkapkan celah sekecil apapun, darahnya akan berceceran. Apakah Anda harus melanjutkan perjuangan ranjang kematian ini? Huang Chang melambaikan tangannya, cakar panjangnya berlumuran darah yang semuanya adalah milik Long Chen. Saat ini pakaian Long Chen benar-benar robek dan lusinan bekas luka berdarah perlahan terus mengalir, membuatnya tampak sangat menakutkan. Perjuangan di ranjang kematian, itu belum mencapai titik seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia penuh dengan luka, semuanya dangkal. Mereka tampak menakutkan, tetapi itu tidak terlalu memengaruhinya. Long Chen tahu bahwa pertempuran hari ini akan sangat sulit. Itu adalah pertempuran tersulit sejak dia lahir, tapi itu pasti bukan yang terakhir. Selama dia menentang takdir, pertempuran yang akan dia hadapi di masa depan hanya akan menjadi lebih sengit. Dia membutuhkan perasaan dekat dengan kematian untuk meningkatkan keinginannya untuk hidup. Untuk menjadi seorang kultifator bela diri sejati, Anda harus mengalami ancaman berada di garis antara hidup dan mati. Hanya dengan selamat dari teror kematian seseorang dapat melangkah lebih jauh di jalan ini. Ini adalah sesuatu yang harus dialami semua ahli. Pertempuran barusan telah diperebutkan di ambang hidup dan mati untuknya. Memang benar dia telah menyatu dengan jiwa Dewa Pil dan telah bergabung dengan beberapa pengalaman pertempurannya. Tapi satu kesalahan saja akan mengubahnya menjadi mayat. Hanya dengan tekad yang kuat, Long Chen bisa bertarung seperti ini. Dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Jika dia tidak dapat menangani tekanan seperti itu, bagaimana dia akan menghadapi musuh masa depannya? Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari penderitaannya sendiri? Bagaimana dia bisa membalas dendam karena mencuri darahnya, menjarah tulangnya, dan menghancurkan akarnya? Setelah mengalami perasaan berada di ambang kematian barusan, intuisinya menjadi semakin tajam dan hatinya semakin jernih. Sekarang setelah dia mencapai tujuan ini, sudah waktunya untuk pertempuran kematian yang sebenarnya. Tapi jika Anda mengatakan itu adalah perjuangan ranjang kematian maka pasti. Mari kita lihat apa, perjuangan menjelang kematian, saya. Petik 2. Long Chen menggenggam tangannya, dan nyala api menelan mereka. Gelombang panas menyebar kemana-mana, dan pada akhirnya seluruh tubuhnya diselimuti oleh api kuning pucat. Apa? Wei Chang sangat terkejut dia berdiri, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia menunjuk Long Chen dan berkata dengan tidak percaya, pil flame melindungi tubuh, bagaimana mungkin. Selain Wei Chang, orang yang paling terkejut lainnya adalah Grand Master Wei Chang. Jadi Long Chen benar-benar bisa menyebarkan pil flame ke seluruh tubuhnya. Menggunakan pil flame untuk melindungi tubuh adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pil master seperti Yun Qi dan Wei Chang. Ini tidak hanya membutuhkan pil flame yang kuat dan ki spiritual yang kuat, namun juga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat dalam sebagai dukungan. Hanya pil master terkuat yang bisa menggunakan pil flame untuk melindungi tubuh. Mereka umumnya tahu bahwa pil master harus mencapai alam muskel ribet sebelum memiliki cukup energi spiritual dan energi jiwa untuk hampir tidak menggunakan pil flame untuk melindungi tubuh. Meskipun menurut peringkat Long Chen sudah bisa dihitung sebagai ahli pil, basis budidayanya hanya di tahap surga kondensasi ki ketujuh. Dalam situasi normal, kultifasi pil dan kultifasi bela diri tidak perlu sama, tetapi mereka pasti terkait. Untuk menjadi magang pil diperlukan seseorang untuk setidaknya mencapai kondensasi ki. Itu karena hanya dengan demikian seseorang dapat menggumpalkan pil flame. Tetapi hanya dengan menggumpalkan pil flame tidak membuat Anda menjadi pil aprentis. Hanya dengan memperbaiki pil obat yang memenuhi standar, Anda dapat memperoleh kualifikasi untuk menjadi magang pil. Dan mayoritas magang pil sudah memiliki ranah kondensasi darah, jika tidak, mereka tidak akan memiliki ki spiritual yang cukup untuk memperbaiki pil obat. Hanya pembudidaya pil yang sangat berbakat yang bisa menjadi magang pil di ranah ki kondensasi. Orang-orang seperti Long Chen dan Xia Baiqi yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 2 di alam ki kondensasi dan dengan demikian memiliki kualifikasi untuk menjadi ahli pil sudah bisa dianggap jenius. Tapi tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, Anda pasti tidak bisa memadatkan pil flame untuk melindungi tubuh Anda hanya di ranah ki kondensasi. Ini merusak semua yang mereka berdua ketahui. Long Chen sekarang benar-benar terbungkus dalam api kuning. Rambutnya melayang di udara, dan matanya seperti bintang, seperti dewa api yang mendominasi telah turun ke bumi. Saya datang, petik 2. Bab 45 mengalahkan musuh yang kuat. Saya datang, petik 2. Dengan teriakan dingin dan tubuhnya terbungkus api, Long Chen tiba-tiba bangkit. Ruang yang bahkan beberapa meter darinya telah mencapai suhu yang sangat tinggi. Long Chen meninju, suhu tinggi di sekitar tinjunya menyebabkan ruang berputar, kekuatannya mengejutkan saat menghantam Huang Chang. Huang Chang sangat terkejut saat dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan tentang nyala api di sekitar tinju Long Chen. Melihat dia menyerang, dia dengan cepat mundur untuk menghindari pukulan itu. Tapi saat dia menghindari pukulan ini, dia tiba-tiba melihat Long Chen tersenyum dingin. Perasaan bahaya yang sangat besar segera memenuhi dirinya. Sampah! Pukulan mengejutkan Long Chen sebenarnya hanya tipuan. Serangan sebenarnya adalah tendangan diam, pada saat dia merasakannya, kaki Long Chen sudah dengan kejam mendarat di perutnya. Huang Chang berteriak dengan sedih. Tendangan ini tidak menyebabkan dia terluka parah, tetapi nyala api menyulut bulu di sekitar tubuhnya. Hewan benar-benar membenci api. Petik 2. Long Chen bersyukur di dalam. Transformasi monster Huang Chang mungkin membawa serta kekuatan Magical Beast, tapi itu juga membawa sedikit kelemahan mereka. Furet Magical Beast memiliki rasa takut yang melekat pada api, jadi pil flamenya memiliki penindasan yang kuat atas Huang Chang. Tendangan Long Chen telah ditutupi dengan api dan menyulut tubuh Huang Chang. Aroma panggang yang kuat memenuhi udara. Meskipun melakukan yang terbaik untuk menepis api, masih butuh waktu lama bagi mereka untuk memadamkannya. Sebagian besar bulu kuningnya telah terbakar hitam pada titik ini. Dia tampak sangat sengsara, seperti tikus yang menggali jalan keluar dari kompor. Melihat ini, Yun Ki santai di dalam. Bagi Long Chen untuk menemukan titik lemah Huang Chang dengan begitu cepat sangatlah luar biasa. Dan yang paling penting adalah fakta bahwa bahkan jika orang lain mengetahuinya, hanya Long Chen yang bisa memadatkan pil flame yang bisa memanfaatkan titik lemah yang fatal itu. Kulit Huang Chang sekarang menjadi hitam dan semua bulunya telah terbakar habis. Meskipun dia tidak terluka parah, dia tidak bisa menekan rasa takut bawaan yang dia miliki terhadap api. Pada saat ini telah menjadi sangat jelas bahwa pil flame Long Chen telah benar-benar menekannya. Saat Huang Chang melolong dalam amarah, Long Chen menyerangnya dengan tinjunya terbang, muncul seperti nyala api berbentuk manusia. Long Chen sangat cepat, berturut-turut mendaratkan tiga pukulan. Huang Chang tahu dia tidak akan bisa menghindari mereka, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengambilnya langsung. Meskipun dia tidak takut dengan kekuatan fisik Long Chen, setiap kali Long Chen mendaratkan pukulan, cakarnya tampak menyusut seolah-olah baru saja keluar dari tungku. Setelah tiga pukulan, Huang Chang merasa tangannya bukan miliknya lagi. Dia bahkan bisa mencium aroma samar daging yang berasal dari mereka. Beberapa saat yang lalu, Long Chen terpaksa menghindar dan lari. Sekarang situasinya benar-benar berbalik. Di depan pil flame Long Chen, Huang Chang hanya bisa meringkuk dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Fatih Yu dan yang lainnya semua merayakan saat mereka melihat ini. Selama Long Chen bisa bertahan, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Bunuh dia Huang Chang. Xia Chang Feng berdiri dan berteriak. Kekuatan Long Chen jauh melebihi harapannya. Itu telah mencapai titik di mana dia sudah merasakan ketakutan. Seorang ahli pil dengan potensi tak berujung yang juga seorang kultifator bela diri jenius bukanlah seseorang yang bisa dia anggap enteng. Orang seperti itu harus menjadi bawahan yang setia atau disingkirkan sama sekali. Saat ini hubungannya dengan Long Chen seperti air dan api, jadi kemungkinan pertama tidak ada lagi. Oleh karena itu tidak masalah berapa harganya, dia harus membunuh Long Chen atau dia tidak akan pernah bisa berdamai. Huang Chang dengan penuh kebencian memelototi Long Chen yang menyala-nyala. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang dia mainkan dalam pertempuran akan berevolusi ke level seperti itu. Dai Long Chen Sekarang dia telah menerima perintah dari Xia Chang Feng, Huang Chang mengeluarkan raungan binatang dan tiba-tiba blutkinya memenuhi langit. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah benar-benar ditelan darah dan menjadi sepenuhnya merah, bahkan matanya. Apa? Dia bisa menggunakan teknik ledakan darah hebat. Itu gila. Para bangsawan dari kerajaan menangis Phoenix semua berteriak karena mereka semua mengenali teknik ini. Teknik ledakan darah besar adalah seni rahasia yang sangat menakutkan. Ini akan digunakan jika dan hanya jika ahli kondensasi darah bertemu dengan musuh yang benar-benar tidak bisa mereka kalahkan dan didorong ke titik puncak. Hanya dengan begitu mereka akan membuat keputusan yang kejam dan menggunakannya. Teknik ledakan darah besar memicu blutki seluruh tubuh sebagai harga untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang untuk sementara. Itu akan membuat pengguna menggandakan kekuatan. Tapi harganya sangat mengerikan. Setelah menggunakannya, esensi darah yang telah Anda kental akan benar-benar terbakar habis. Bahkan jika Anda hidup, basis kultivasi Anda akan membeku dan Anda tidak akan pernah bisa maju selama sisa hidup Anda. Situasi seperti ini jarang terlihat. Kecuali itu adalah pilihan terakhir mutlak, tidak ada yang akan menggunakannya. Tapi sekarang Huang Chang benar-benar menggunakannya. Grandmaster Yun Qi memperhatikan para bangsawan yang tertegun dan tidak bisa menahan nafas. The Phoenix Cry Empire benar-benar tanpa harapan. Meskipun seorang jenius muncul, tidak satupun dari mereka pergi untuk membantu Long Chen. Tidak peduli apa, dia adalah putra Zhenyuan Hou yang memiliki prestasi dan kontribusi besar bagi kekaisaran. Zhenyuan Hou telah bertempur di sepanjang perbatasan selama lebih dari 10 tahun, melawan orang-orang biadab dari suku barbar dan membiarkan kekaisaran menangis Phoenix menikmati zaman damai. Jika putranya mati begitu saja di ibu kota, apakah keluarga kerajaan tidak takut akan pembalasan? Tetapi ketika Yun Qi melihat pangeran keempat dan janda permaisuri, dia tidak bisa menahan nafas dengan kesedihan. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan bersiap untuk menyelamatkan Long Chen. Melihat tampilan Long Chen hari ini yang sudah jauh melebihi ekspektasinya, tidak mungkin dia membiarkan sesuatu terjadi pada Long Chen. Setelah menggunakan teknik ledakan darah hebat, Huang Chang sudah menjadi binatang yang haus darah dan matanya telah berubah menjadi merah sepenuhnya. Membiarkan teriakan, semua blut ki yang mengalir keluar dari tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mengalir kembali, semuanya berkumpul di sekitar tangan kanannya. Tangan kanannya segera menebal menjadi seukuran pahanya dan otot-ototnya berdenyut, melepaskan tekanan yang menakutkan saat dia meraih Long Chen. Cakar Serigala Iblis Sama seperti Huang Chang menggunakan pukulan mematikan itu, Grandmaster Yun Qi juga berdiri dan menyerang. Yun Qi, jangan ikut campur. Petik 2 Bahkan saat Grandmaster Yun Qi pindah, Wei Chang, yang sudah bersiap, juga menyerang dan memblokirnya, meninju. Yun Qi mendengus dan juga meninju, ingin mengirim Wei Chang terbang. Setelah mereka bertabrakan, Wei Chang terbang kembali, tetapi dia berhasil memblokir Yun Qi. Ekspresi Grandmaster Yun Qi berubah drastis saat tinju mereka bertabrakan. Dia tiba-tiba merasakan tangannya gemetar dan segera menjadi hitam. Telapak tangan Yin Vien Ku terasa cukup enak, kan Yun Qi? Jangan pernah berpikir untuk pergi bersamaku di sini. Anak itu pasti akan mati. Wei Chang tertawa terbahak-bahak. Yun Qi terkejut di dalam. Dia dan Wei Chang telah bertarung selama puluhan tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wei Chang akan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dia pasti tidak akan bisa menembus blokade dalam waktu singkat. Dasar bejat tua, kamu yang pasti akan mati. Penghinaan mengejek datang dari mulut Long Chen. Melihat tinju Huang Chang datang, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan mendorong basis kultivasinya hingga maksimal. Dia tidak lagi menahan pil flamenya sama sekali, dan itu meletus seperti gunung berapi. Flame klut palem. Api di sekitar tubuhnya menghilang, semuanya mengembun di tengah telapak tangannya. Nyala api kuning yang awalnya samar telah melahirkan sedikit warna merah karena suhu tinggi. Di depan tatapan tertegun semua orang, telapak tangan Long Chen bertabrakan langsung dengan cakar tajam Huang Chang. Sebuah ledakan mengguncang langit saat api menari-nari. Gelombang Ki melonjak ke udara. Bahkan Yun Qi dan Wei Chang menghentikan pertarungan mereka saat mereka berbalik untuk menyaksikan pertarungan itu dengan kaget. Ketika debu mengendap dan penglihatan mereka pulih, hal pertama yang mereka lihat adalah kawah selebar 3 meter. Di kedua sisi lubang, puluhan meter jauhnya, ada dua sosok tergeletak di tanah. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suara ringan terdengar saat salah satu dari sosok itu perlahan mulai bergerak. Mereka melihat bahwa itu adalah Long Chen berlumuran darah yang perlahan berdiri. Meskipun dia benar-benar berantakan, pakaiannya robek dan terengah-engah, Long Chen saat ini masih tampil gagah seperti biasanya. Berkeliling kawah, Long Chen perlahan berjalan ke Huang Chang. Saat ini Huang Chang tampak lebih celaka, tubuhnya terbakar hitam dan tidak lebih dari mayat kering. Ada juga beberapa tulang yang mencuat. Setelah menggunakan teknik ledakan darah besar, pertahanannya menurun tajam. Itulah mengapa dalam pertukaran terakhir mereka, dia menderita luka yang lebih buruk daripada Long Chen. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak akan membiarkan Anda melihat matahari terbit besok, dengan dingin kata Long Chen di depan tubuh Huang Chang. Huang Chang ingin berbicara, tetapi perutnya telah menenggelamkannya dan meremas perutnya, membuatnya jadi dia tidak bisa. Perasaan tidak bisa berbicara terasa tidak enak bukan? Pembalasan benar-benar datang dengan cepat. Anda membuatnya sehingga orang lain tidak dapat berbicara, dan sekarang Anda tidak dapat mengatakan apa-apa. Senyum mengejek muncul di mulut Long Chen. Untuk membuat marah Long Chen, dia telah menggunakan teknik tercela untuk dengan sengaja melukai Xi Feng dan menutup napasnya sehingga dia tidak bisa mengaku kalah. Semua itu telah sepenuhnya tertangkap di mata Long Chen. Melihat mata dingin es Long Chen, teror muncul di mata Huang Chang. Dia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi dia tidak bisa. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, dia tidak akan pernah merasakan teror dari kematian karena dia hanya menjalani pelatihan yang gelap dan menyeramkan. Tetapi setelah beberapa tahun bekerja di bawah Xi Chang Feng, dia telah tumbuh terikat pada dunia lagi dan tidak ingin mati. Jika Anda ingin mengemis, maka jangan. Seseorang seperti Anda tidak pantas dikasihani. Long Chen menggelengkan kepalanya dan perlahan mengangkat kakinya. Semua orang yang hadir hanya menonton dengan tenang, tidak bisa mengatakan satu hal pun. Pertempuran tak terkendali antara raksasa yang penuh pasang surut ini benar-benar membuat mereka tercengang. Long Chen, biarkan Huang Chang pergi. Saya akan memberi Anda kompensasi. Xi Chang Feng tentu saja tidak ingin melihat bawahannya yang paling kuat mati seperti ini, jadi dia menebalkan kulitnya dan berbicara. Oh, apakah Anda memiliki sesuatu yang saya inginkan? Long Chen bertanya tertarik. Melihat ada kesempatan, Xi Chang Feng tidak bisa menahan kegembiraan. Minta saja apapun yang kamu inginkan. Jika saya memilikinya, saya pasti tidak akan menahannya. Petik 2 Long Chen menganggup dan menjulurkan ibu jarinya. Kamu benar-benar setia. Kemudian saya akan memberi Anda kesempatan, berikan hidupmu dan biarkan dia pergi. Petik 2 Xi Chang Feng yang telah bersuka cita segera merasa seolah-olah seseorang telah menamparnya. Dia memelototi Long Chen. Kamu mempermainkan aku. Bermain denganmu bukanlah tujuanku. Tujuannya adalah mempermainkanmu sampai mati. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Mengatakan ini, Long Chen mengangkat kakinya dan seluruh alun-alun dipenuhi dengan tangisan ketakutan saat dia dengan kejam menginjak Huang Chang. Tepat saat kaki Long Chen hendak mengenai perut Huang Chang, Long Chen tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama dia mendengar Yun Qi mengaum dengan marah, dan bahkan tanpa berpikir, dia dengan cepat melemparkan dirinya ke samping. Sebuah panah mendarat tepat di tempat Long Chen baru saja. Bab 46 akhir dari Festival Lampion. Anak panah itu melesat melewati pinggang Long Chen. Jika dia terlambat bahkan satu langkah, dia pasti sudah tertusuk. Long Chen berguling beberapa kali sebelum melihat ke arah panah. Merindukan Long Chen, akhirnya menusuk paha Huang Chang. Mulut Huang Chang terbuka lebar, matanya kehilangan semangat, tampak seperti ikan mati saat dia diam-diam menatap ke langit. Bau amis yang kuat berasal dari pahanya, dan meskipun menahan napas pada saat pertama, Long Chen masih menjadi pusing dan berbahaya. Sungguh racun yang kuat. Long Chen merasa ngeri, panah itu jelas dilapisi dengan racun yang sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat menentukan apa sebenarnya hanya dari menghirupnya. Tapi dari toksisitasnya yang kuat, itu pasti racun yang diekstraksi dari Magical Beast yang setidaknya berada di peringkat ketiga. Siapapun di alam kondensasi darah akan segera mati karenanya. Betapa tidak tahu malu. Yun Qi berteriak dengan marah dan dia mengulurkan tangannya, mengirimkan tombak api 3 meter ke arah Wei Chang. Wei Chang terkejut karena Long Chen menghindari serangannya. Melihat Yun Qi menyerangnya, dia buru-buru menyingkirkan panah di tangannya. Panah beracun itu baru saja datang darinya. Wei Chang juga mengulurkan tangannya dan memanggil pedang api yang berkobar-kobar. Tombak Yun Qi terus bertabrakan dengannya, memancarkan suara ledakan saat api melesat kemana-mana dan gelombang panas melonjak. Long Chen adalah orang terdekat yang hanya berjarak 30 meter jauhnya. Dia benar-benar kelelahan dan lemah sekarang, jadi dia dikirim terbang dari gelombang ki mereka. Tepat ketika Long Chen mengira dia akan dihancurkan menjadi bubur oleh gempa susulan dari pertempuran mereka, aroma lembut tiba-tiba memasuki hidungnya dan tubuh lembut menangkapnya. Chu Yao. Long Chen menoleh untuk melihat Chu Yao sangat prihatin dengannya. Dia membaringkan dirinya dalam pelukannya. Long Chen, maafkan aku, aku telah menyakitimu. Seolah-olah kalung mutiara telah dipotong, air matanya mulai mengalir satu per satu. Dia tahu bahwa alasan Long Chen memasuki kondisi seperti itu sebagian besar karena dia. Jika dia tidak menampilkan penampilannya yang kurang ajar hari ini, mungkin Long Chen tidak akan berakhir seperti ini. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali sekarang. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit ketika dia memikirkan hal itu. Apa yang kamu katakan? Xia Changfeng itu sudah membenciku, jadi itu tidak ada hubungannya denganmu? Long Chen menghibur. Dia ingin berdiri, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun energi di dalam dirinya. Bersandar di dada Chu Yao, jantung Long Chen mulai melompat liar. Terima kasih Long Chen. Chu Yao tahu Long Chen sedang berusaha menghiburnya. Hatinya sekali lagi tergerak dan dia merasa malu. Ledakan. Dengan ledakan lain, kehangatan yang membangun di dalam hati Long Chen terputus dan dia dengan cepat menoleh. Pada saat ini, Grandmaster Yun Qi memiliki tombak panjang di tangannya yang telah diringkas dari Pil Flame yang panjangnya sekitar 3 meter. Seluruh tubuhnya tertutup api merah. Gelombang Qi yang menghanguskan datang darinya, kekuatannya meluap ke langit. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan setelah mencapai Pil Master, Pil Flame mulai terbentuk. Pil Masters tidak menyukai pertempuran, tetapi itu tidak berarti mereka lemah. Pil Master memfokuskan semua kultivasi mereka pada Pil Flame. Tidak hanya bisa digunakan untuk memurnikan Pil, tapi juga bisa digunakan untuk pertempuran dan dengan mudah mengalahkan orang di alam yang sama. Wei Chang sangat serius. Long Chen tahu bahwa meskipun Wei Chang juga seorang Pil Master dan Pil Flamenya kuat, dalam hal kemurnian itu pasti tidak hanya satu tingkat lebih lemah dari Pil Flame milik Grandmaster Yun Qi. Long Chen ingin mengatakan pasangan yang mengejek Wei Chang, tetapi dia terlalu lemah setelah pertempuran. Serangan terakhir itu pada dasarnya telah menghabiskan seluruh energinya dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Senjata api Yun Qi dan Wei Chang mengeluarkan ledakan saat bertabrakan. Bahkan tanah berguncang bersama mereka, dan gelombang Qi yang melonjak menyebabkan semua orang mundur. Keduanya adalah kepala guild alkimia masing-masing dan memiliki status yang ditinggikan. Jangankan pemuda, bahkan bangsawan belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Mereka dengan hati-hati fokus memeriksa setiap gerakan mereka. Wei Chang, kamu hidup begitu lama tetapi kamu belum membuat banyak kemajuan. Saya pikir kamu harus tersesat sekarang, flame dragon stop. Yun Qi berteriak dan tombak di tangannya menusuk ke depan. Itu merobek ruang dan menghancurkan tanah. Api berbentuk naga menembus ke depan. Wei Chang juga berteriak dan pedang api di tangannya berubah menjadi perisai besar yang memblokirnya dengan kuat. Bang! Debu dan api melonjak. Langit berguncang dan seolah-olah udara dibakar, membuatnya bahkan orang tidak dapat berteriak. Yun Qi, tunggu aku. Tiba-tiba sesosok terbang keluar dari api. Dia tampak sangat sedih saat dia bergegas keluar. Orang itu adalah Wei Chang, dan setelah mengatakan itu, dia menghilang di malam hari. Seolah-olah dia sudah lama mengantisipasi hasil ini, Grandmaster Yun Qi hanya memandang dingin saat Wei Chang bergegas pergi. Dia perlahan berbalik dan kembali ke kursinya. Untuk sesaat seluruh alun-alun terdiam. Orang-orang melihat dari Long Chen yang sedang dipeluk oleh Cu Yao dan kemudian ke wajah pucat Xia Chang Feng. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Ekspresi janda permaisuri juga jelek. Urusan hari ini benar-benar melebihi apa yang dia antisipasi. Dia yang memegang semua kekuatan di Phoenix Cry Empire sebenarnya direduksi menjadi peran kecil. Long Chen menang. Festival lentera tahun ini sekarang sudah berakhir. Janda permaisuri tidak punya pilihan selain mengumumkan hasilnya. Begitu kata-katanya terdengar, seluruh alun-alun menjadi bergairah. Para gadis itu seperti air pasang saat mereka menyerang Long Chen. Hati Long Chen melonjak ketakutan. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi, seorang gadis menempatkan lingkaran bunga di sekitar kepala Long Chen. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sepuluh gadis lainnya melonjak ke depan. Tidak peduli apakah Long Chen menginginkannya atau tidak, mereka semua menempatkan rangkaian bunga buatan mereka sendiri di atas kepalanya. Chu Yao tertawa ke samping saat dia melihat. Dia tidak mengatakan apa-apa, malah dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi ada juga semacam kebanggaan di wajahnya. Long Chen akhirnya tertutup lingkaran bunga sampai tidak ada lagi ruang lagi. Saat dia bersiap untuk memberitahu kelompok gadis yang antusias tentang hal ini, langit tiba-tiba menjadi gelap karena dipenuhi dengan lingkaran bunga. Beberapa gadis telah melihat ada terlalu banyak dan mereka tidak bisa masuk. Mereka dengan cemas baru saja melemparkan lingkaran bunga mereka ke depan Long Chen. Dengan satu orang yang memimpin, yang lain semua memahami hal yang sama, dan dalam sekejap, ada ratusan lingkaran bunga terbang di atas. Pada saat gadis-gadis itu berpencar, Long Chen sudah menghilang, terkubur di bawah tumpukan lingkaran bunga. Seni bela diri sangat populer di Kekaisaran Cry Phoenix. Dan keahlian Anda dalam seni bela diri memiliki korelasi langsung dengan kasih sayang wanita. Meskipun Long Chen telah menunjukkan cinta untuk Chu Yao, itu tidak berpengaruh pada kekaguman mereka padanya. Dia adalah pria yang tampan dan kuat, yang karena cinta dan saudaranya berani bertempur berdarah dengan seorang ahli kondensasi darah. Dia bahkan tampak meremehkan kematian. Keberanian macam apa itu? Tampilan Long Chen telah menggerakkan sebagian besar hati para wanita yang ragu-ragu. Pada saat Long Chen berhasil menggali jalan keluar dari lingkaran bunga, kerumunan di sekitarnya telah bubar dan Chu Yao juga menghilang. Hanya Fatiyu dan yang lainnya yang tersisa, dan mereka membantu menariknya. Kakak Long, kamu benar-benar idola saya, kata Fatiyu bersemangat. Yang lainnya juga kurang lebih sama. Tampilan Long Chen memukau semua orang. Long Chen praktis adalah reinkarnasi dari dewa pertempuran, menyebabkan teman-temannya sangat bangga padanya. Long Chen tersenyum dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan janda permaisuri, para bangsawan, kanselir, pangeran, dan Grandmaster Yun Qi telah pergi. Bahkan Chu Yao sudah tidak terlihat. Kakak Long, saat kamu dimakamkan barusan, putri ketiga dipanggil oleh janda permaisuri. Dari wajah yang dia buat, kurasa putri ketiga tidak akan bersenang-senang di masa depan. Soho agak gugup. Selama waktu normal mereka tidak akan berani terburu-buru membahas keluarga kerajaan, tetapi sekarang dengan tampilan Long Chen, itu telah meningkatkan aspirasi mereka dan mereka tidak lagi terlalu khawatir. Pangeran Grand Sia, Xia Chang Feng telah datang ke kekaisaran Phoenix Cry sebagian besar dengan tujuan untuk melamar putri ketiga. Meskipun deklarasi publik belum keluar, dikatakan bahwa janda permaisuri telah menyetujuinya. Untuk putri ketiga secara terbuka menyatakan kasih sayangnya kepada Long Chen selama festival Lentera sama dengan menamparkan wajah janda permaisuri dan Xia Chang Feng. Akan aneh jika janda permaisuri senang. Kali ini untungnya mereka mendapat dukungan dari Grand Master Yun Qi. Tapi sebagai seseorang dari Guild Alchemist, dia harus mempertahankan posisi netral. Dia pasti tidak bisa ikut campur dalam urusan negara, terutama bukan sesuatu seperti pernikahan keluarga kerajaan. Itulah kenapa Zhou Hou dan mereka gugup. Mendengar ini, sebagian besar kegembiraan yang dirasakan Long Chen dari kemenangannya memudar. Tapi dia tetap tidak menyesalinya. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mengecewakan seseorang seperti Chuyao. Sebagian besar orang di Alun-Alun telah pergi sekarang dan hanya beberapa tentara yang tersisa untuk membersihkan dekorasi dan sampah. Tubuh Huang Chang telah lama diseret. Ayo pergi, kita akan membicarakannya lagi nanti. Si Feng, bagaimana lukamu? Long Chen berhasil berdiri dengan dukungan Zhou Hou. Aku baik-baik saja, Long Chen. Aku, Si Feng merasa malu pada dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, Long Chen tidak akan harus bertarung hari ini dan hampir kehilangan nyawanya. Saudara tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu satu sama lain. Karena kita bersaudara, sembuhkan saja lukamu dan tingkatkan basis kultifasimu sehingga kamu bisa membalas dendam nanti. Long Chen melambaikan tangannya. Balas dendam. Bukankah Huang Chang mati? Fatih Yu agak bingung. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang lainnya semua kaget, mungkinkah dia sedang memikirkan. Petik 2. Oke, bantu aku dan Si Feng kembali ke rumah kita. Kita harus memulihkan diri sedikit. Sejujurnya aku merasa bahkan tulang-tulangku akan hancur karena kelelahan, kata Long Chen sambil tertawa. Yang lainnya dengan cepat pergi untuk mendukung Long Chen. Sebenarnya, luka-lukanya tidak terlalu parah. Masalahnya adalah dia terlalu lelah dan tidak memiliki energi sedikitpun. Mereka perlahan menjauh dari alun-alun. Dalam bayang-bayang, sesosok perlahan muncul, memperhatikan Long Chen dan mereka pergi. Dia bergumam, saya benar-benar tidak berpikir Long Chen telah tumbuh sedemikian rupa. Mungkinkah dia telah menyembunyikan ini sejak awal? Orang itu adalah pangeran keempat. Tampilan Long Chen hari ini juga melebihi harapannya. Jika itu benar, anak ini benar-benar membuat rencana yang dalam. Pangeran keempat menghela nafas. Tuan, haruskah kita melenyapkannya dalam kegelapan? Di belakang pangeran keempat adalah sosok yang tetap dalam kegelapan. Jika dia tidak berbicara, orang lain bahkan tidak akan menyadarinya. Jangan terburu-buru untuk saat ini. Meskipun dia mengejutkanku hari ini, titik lemahnya juga ditampilkan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selama mereka memiliki titik lemah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun ada beberapa dari kecelakaan tak terduga, ini belum tentu hal yang buruk. Jika kita bisa memanfaatkan, kita pasti bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Senyuman tipis muncul di bibir pangeran keempat. Long Chen tidak pulang hari itu. Sebaliknya dia menyuruh Soho untuk mengirim kabar bahwa dia tinggal di Guild Alchemist untuk belajar dengan Grandmaster Yun Qi. Banyak yang telah terjadi hari ini dan dia tidak ingin mengkonfrontasi ibunya tentang hal itu sekarang. Ditambah lagi, ibunya akan mengkhawatirkan banyak lukanya. Di malam hari, Long Chen pergi ke rumah Si Feng. Si Feng hanya memiliki beberapa patah tulang, adapun luka dalam, mereka tidak lagi menjadi masalah setelah dia menghonsum si pil obat Long Chen. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari untuk memperbaiki tulang-tulang yang patah itu. Meskipun Si Feng telah menderita kekalahan telak kali ini, itu pasti akan membantu jika dia menjadi dewasa. Para ahli harus ditempa. Ayah Si Feng menyiapkan kamar yang tenang untuk Long Chen. Pada saat mereka tiba, Long Chen telah memulihkan sedikit energinya. Yang lainnya semua mengucapkan selamat tinggal. Long Chen perlahan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya yang memiliki fluktuasi terbakar di dalamnya. Hei hei, aku tidak bisa menunggu sampai besok untuk ini. Bab 47 memurnikan api binatang. Long Chen memeriksa botol giok di tangannya. Di dalamnya ada bola cairan, namun itu melepaskan kehangatan yang kuat. Tetapi Long Chen tahu bahwa bola cairan hangat ini adalah nyala api binatang. Itulah inti dari api Magical Beast. Api binatang sangat berharga. Api binatang setara dengan kehidupan Magical Beast, dan hanya Magical Beast peringkat kedua atau lebih tinggi yang memiliki kemampuan untuk memelihara api binatang. Long Chen menggunakan akal surgawi untuk memeriksa nyala api binatang itu. Elemen api di dalamnya sangat padat, dan menurut ingatan Long Chen, api binatang ini mungkin dari puncak Magical Beast peringkat kedua. Tidak heran ekspresi Wei Chang menjadi sangat jelek ketika dia menyerahkan api binatang itu. Pil flamenya menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Membuka botol giok, dia menelan bola esensi api binatang. Ledakan. Ketika Long Chen menelannya, penampilan aslinya dari bola air berubah. Lembut seperti api binatang kelinci tiba-tiba menjadi liar dan mengamuk. Api binatang adalah esensi kehidupan Magical Beast. Itu berisi sifat mengamuk dari Magical Beast, dan untuk pil cultifator normal untuk memaksanya menyerah membutuhkan banyak waktu untuk menggiling kemauan mengamuk. Ketika kemauan mengamuk itu turun, hanya dengan begitu Anda dapat menggunakan pil flame Anda untuk bergabung dengan api binatang itu dan perlahan membuatnya melepaskan perlawanannya secara bertahap menyempurnakannya satu demi satu. Tapi Long Chen tidak sama. Pertempuran hari ini telah menyebabkan dia mengungkapkan setiap kartu trufnya yang tersembunyi. Dia membutuhkan beberapa orang yang lebih kuat untuk melindungi hidupnya. Xia Chang Feng telah kehilangan letnannya yang paling terpercaya dan Wei Chang telah kehilangan api buasnya. Bahkan seorang idiot akan tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya berbaring. Satu-satunya orang yang Long Chen bisa andalkan di ibu kota kekaisaran adalah Grandmaster Yun Qi, tetapi sebagai kepala guild alkemis, dia tidak bisa ikut campur secara langsung dengan perjuangan bangsa. Kecuali Long Chen benar-benar menyerahkan dirinya ke guild dan tidak lagi berpartisipasi dalam urusan kekaisaran, Yun Qi tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi setelah ditekan selama bertahun-tahun, bagaimana Long Chen bisa menyerah untuk menemukan siapa penjahat yang menyembunyikan bayang-bayang. Dan bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan Chu Yao? Chu Yao juga mengalami pengalaman pahit seperti itu, membuatnya memikirkan masalahnya sendiri. Apakah orang yang diam-diam bersekongkol melawan Chu Yao juga orang yang telah mencuri akar rohnya? Sebelum semuanya menjadi jelas, Long Chen tidak bisa melepaskannya atau permusuhannya sendiri. Dia tidak bisa begitu saja menelan kebencian ini. Jadi waktunya sangat terbatas dan dia hanya bisa menggunakan metode yang paling mengamuk dan langsung untuk memurnikan api binatang. Ledakan Ledakan lain datang dari dalam tubuh Long Chen. Setelah api binatang memasuki perutnya, itu berubah menjadi bentuk kepala macan tutul ganas yang berjuang sekuat tenaga. Suhu yang sangat tinggi sepertinya ingin membakar Long Chen menjadi garing. Ketika api binatang buas diekstraksi, mereka tidak dapat dipadamkan atau akan melemah, menyebabkan kualitasnya menurun. Long Chen sekarang pada dasarnya menghadapi pemanggangan api Magical Beast peringkat kedua puncak. Energi mengamuk menyebabkan Long Chen memuntahkan darah. Begitu darah itu dimuntahkan, berubah menjadi uap. Tubuh Long Chen sudah berubah menjadi kompor yang terbakar. Huff, Magical Beast peringkat kedua kecil juga berani melawanku. Long Chen mendengus dan bintang Feng Funya diaktifkan, tujuh siklon berputar liar, dan energi api seluruh tubuhnya seperti jaring raksasa yang dengan paksa menyelimuti bola api binatang. Api binatang buas itu sekarang memasuki kondisi paling ganasnya, tetapi pil flame Long Chen, meski tidak terlalu kuat, akhirnya menjadi sangat kuat dan kuat dengan dukungan Feng Fu Star dan tujuh siklus yang lebih besar. Pada awalnya api binatang itu mampu berkeliaran, tetapi hanya dalam beberapa waktu, itu menjadi seperti binatang buas yang ditangkap, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Bagaimanapun, bola api binatang itu tidak memiliki energi lagi sebagai pendukung. Di bawah upaya penuh Long Chen pemurnian, aura kekerasannya secara bertahap terkikis dan perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun Long Chen telah mengantisipasi hasil ini, dia masih santai di dalam. Saat ini dia berkeringat dan pakaiannya basah kuyuk. Dia merasa seolah-olah kepribadiannya telah terbelah. Sebagian dari dirinya membenci api binatang, sementara yang lain sangat menantikannya. Satu sisi senang dan yang lain merasa jijik. Dia tertawa getir, Long Chen tahu bahwa dia telah menyatu dengan jiwa Dewa Pil, dan tentu saja Dewa Pil memandang renda api binatang seperti itu. Tapi itulah yang sangat dia butuhkan. Api binatang buas ini adalah langkah pertama di sepanjang jalur Pil. Di bawah pemurnian Long Chen yang terus-menerus, itu secara bertahap menjadi benar-benar tenang, setenang bola air. Itu sangat jinak sekarang dan dianggap benar-benar dimurnikan tanpa jejak aura mengamuk itu. Api pertama pembudidaya Pil biasa sebenarnya dibuat dengan menggunakan ki spiritual dan Tian untuk mengikuti jalur tertentu dan dilepaskan keluar sebagai suhu tinggi. Nyala api semacam itu lebih tepatnya semacam gas panas. Hanya mereka yang bisa membentuk gas ini yang berpotensi menjadi penggarap Pil. Kurang dari satu dari seribu orang bisa melakukan ini, jadi penggarap Pil sangat jarang. Tetapi beberapa orang memiliki dantian khusus yang sudah memiliki jejak energi api. Melalui pelatihan itu bisa diringkas menjadi Pil Flam. Pil Flam seperti itu benar-benar Pil Flam. Tetapi orang-orang seperti itu bukanlah satu dari seribu, tetapi kurang dari satu dalam satu juta. Jadi di antara penggarap Pil, kebanyakan dari mereka seperti Long Chen, dan bagi mereka untuk bangkit tiba-tiba diperlukan penyulingan api binatang sebagai permulaan. Meski begitu, api binatang sangat berharga dan tidak bisa diukur hanya dengan koin emas. Mungkin di semua Phoenix Cry, hanya Yun Qi yang memiliki api binatang. Perlahan menarik apinya kembali ke tubuhnya, Long Chen memeriksa bola api binatang yang sekarang jinak di tubuhnya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Ketika sebagian besar penggarap Pil selesai memurnikan api binatang, mereka akan membiarkannya bergabung ke dalam dantian mereka dan menggunakan api binatang sebagai satu-satunya jalur kultivasi mereka. Tapi Long Chen tidak bisa melakukannya. Untuk satu hal, sumber utama ki spiritualnya tidak ada di dantiannya tetapi bintang Feng Fu-nya. Selanjutnya, ia menggunakan seni tubuh hegemon bintang sembilan dan teknik ini sangat misterius dan kuat. Itu memungkinkan dia untuk melawan orang-orang beberapa alam di atasnya, dan bahkan jika seseorang memukulinya sampai mati, dia tidak akan menyerah hanya untuk mengikuti kultivasi Pil. Saya mendapatkannya. Long Chen tiba-tiba memikirkan sebuah ide dan menempatkan api binatang itu ke dalam dantiannya, menggunakan tujuh siklon untuk perlahan menyelimuti itu. Mari kita uji. Petik 2 Mengambil nafas dalam-dalam, dia memulai ujian yang sangat berani. Dia perlahan menggunakan topannya untuk menyerap api binatang itu. Api binatang buas itu tidak memiliki ketahanan terhadap penyerapan. Mengikuti perintah Long Chen, itu larut menjadi meridian di seluruh tubuhnya. Ini adalah penggabungan api. Larutkan api binatang dan kirimkan ke seluruh tubuh. Ini memungkinkan seseorang menjadi yang paling akrab dengan nyala api. Karena sudah sepenuhnya disempurnakan, proses ini terjadi dengan sangat mudah. Sama seperti itu, api binatang menyebar ke seluruh meridiannya. Metode ini pasti tidak pernah digunakan sebelumnya. Bahkan dalam ingatan Dewa Pil yang dimilikinya, tidak ada yang menyebutkan hal seperti itu. Setelah melarutkan api binatang di seluruh meridiannya, Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa meridiannya benar-benar menjadi beberapa sentimeter lebih lebar. Anda pasti tidak bisa meremehkan beberapa sentimeter itu. Setiap meridian seperti kanal. Semakin lebar kanal itu, semakin besar jumlah ki spiritual yang dapat didukungnya selama pertempuran, memungkinkan Anda untuk meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dan Tian dapat dibandingkan dengan samudera sedangkan meridian akan menjadi saluran. Selama pertempuran, Anda perlu menarik air laut ke seluruh saluran sebelum menyatukannya kembali. Ini juga bagaimana teknik pertempuran bisa begitu eksplosif. Namun semakin kuat teknik pertempurannya, semakin besar pula jumlah energi yang dibutuhkan. Jika kapasitas saluran tidak mencukupi, saluran akan meledak. Tanpa melukai musuh Anda, meridian Anda akan rusak. Itu juga mengapa sementara Long Chen tahu cara menggunakan Split the Heavens, dia masih tidak dapat menampilkannya. Itu karena meridiannya tidak cukup lebar. Ujiannya hari ini hampir membuatnya melompat ke girangan. Dia sekarang menggunakan meridiannya sendiri sebagai pembawa untuk memberi makan api binatang, keduanya saling melengkapi dan membantu. Saat dia berkultivasi dan menjadi lebih kuat, meridiannya akan terus diperbesar oleh nyala api binatang. Long Chen benar-benar mendapat untung kali ini. Meskipun penggara pil lain yang membawa api binatang ke dantian akan dapat berkultivasi dengan cepat, itu bahkan tidak sebanding dengan manfaat memiliki meridian seseorang menjadi lebih tebal. Oke, saya masih harus melihat apakah ini semua baik atau buruk. Petik 2 Mengambil nafas dalam-dalam dan berdoa di dalam, dia perlahan mengumpulkan api binatang yang telah bergabung ke meridiannya kembali ke dantiannya. Nyala api muncul di tengah telapak tangannya. Itu memiliki warna merah terang, dan begitu muncul, itu menyebabkan ruang berputar. Dia mengangguk senang. Itu sudah memiliki kekuatan sebanyak ini setelah menyempurnakannya. Itu benar-benar layak menjadi nyala api binatang, itu berkali-kali lebih kuat dari nyala api aslinya. Ragu-ragu sejenak, dia menggertakkan giginya pada akhirnya dan perlahan mengedarkan untayan kecil ki spiritual dari Feng Fu Star ke siklonnya. Siklon yang berputar perlahan segera membesar dan mulai berputar dengan liar. Aku ingin tahu apakah ini akan berhasil. Long Chen dengan cemas melihat api di tangannya. Bohong jika mengatakan dia tidak gugup. Tapi dia masih memutuskan untuk mengirim energi tujuh siklon itu ke bola api yang telah dia kental di tengahnya. Long Chen merasakan tubuhnya tersentak seolah hendak meledak. Api di tangannya yang awalnya sepanjang satu kaki segera tumbuh setinggi sepuluh kaki. Sampah Khawatir, Long Chen buru-buru mengambil kembali apinya. Letusan suhu mengerikan pil flamenya segera menghanguskan atap. Mengepakkan tangannya, dia menciptakan angin untuk memadamkan apinya. Tetapi meskipun apinya padam, seluruh rifle juga dikirim terbang. Menatap pemandangan panorama langit berbintang 360 yang dia miliki, Long Chen merasakan dorongan untuk menangis. Hampir segera setelah dia datang ke rumah seorang teman, dia akhirnya tidak membakar rumah itu, tetapi benar-benar menghancurkannya. Itu tidak bagus. Seperti yang diharapkan, langkah kaki datang saat orang-orang dari rumah tangga si semua khawatir. Tidak ada jalan lain, seisi rumah dibangunkan. Bahkan orang tuli pun akan terbangun. Melihat wajah malu Long Chen, ayah Si Feng menutupi keterkejutannya dan tersenyum. Tanpa mengatakan apapun padanya, dia menyuruh seseorang untuk menyiapkan kamar baru untuknya. Long Chen ingin mengatakan sesuatu, tapi ayah Si Feng hanya menepuk pundaknya dan tertawa, kamu dan Si Feng adalah saudara, jadi perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Setelah ruangan baru diatur untuknya, Long Chen tidak berani menguji lebih banyak teknik yang tidak dia mengerti. Duduk di tempat tidur dia mulai menggunakan siklonnya untuk menyerapki spiritual langit dan bumi dan mengirimkannya ke Feng Fustarnya. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, tubuh Long Chen tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Long Chen perlahan membuka matanya dengan senang hati. Dia tidak menyangka bahwa setelah pertempuran dengan Huang Chang dia akan menembus kemacetan begitu cepat dan mencapai tahap kedelapan kondensasi Qi. Dia sarapan dan memeriksa Si Feng. Dia melihat bahwa dia tidak memiliki masalah besar dengannya dan meninggalkan dua pil obat untuknya. Setelah itu, Long Chen meninggalkan rumah Si dan langsung pergi ke guild alkemis. Bab 48 Kisah Yun Qi Bang! Xia Chang Feng membanting tangannya ke atas meja, membuatnya benar-benar hancur. Ekspresi Xia Chang Feng sangat jahat sekarang saat dia menggertakkan giginya. Long Chen, Long Chen, jika aku tidak merobek tubuhmu menjadi ribuan bagian maka aku tidak akan menjadi Xia Chang Feng. Festival Lentera telah gagal total dan benar-benar gagal baginya. Dia telah kehilangan bawahan yang kuat di Huang Chang, membuatnya marah tanpa henti. Ternyata benar-benar berbeda dari apa yang dia rencanakan. Tidak hanya dia gagal membunuh Long Chen, dia telah kehilangan Huang Chang dan Wei Chang harus menyerahkan api binatang buasnya yang berharga. Pemenang terbesar kompetisi ini sebenarnya adalah Long Chen. Bagaimana mungkin itu tidak membuatnya marah. Paru-parunya akan meledak karena amarah. Di dalam ruangan yang sama dengannya adalah seorang pria muda berusia 20-an. Bertindak seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan kemarahan Xia Chang Feng, dia dengan santai meminum secangkir teh ke samping. Kemarahan Xia Chang Feng sebagian besar telah dilampiaskan setelah memecahkan meja dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia dengan hormat berkata kepada orang itu, Saudara Luo, Long Chen terlalu sombong. Saya berharap Saudara Luo dapat membantu saya meredakan sebagian amarah saya. Petik 2 Pria berjubah putih yang dipanggil Saudara Luo dengan ringan meletakkan cangkirnya dan dengan acuh tak acuh berkata, Chang Feng, kamu benar-benar telah mengecewakanku. Hanya seorang wanita yang membuatmu kehilangan ketenanganmu. Long Chen itu hanyalah seekor semut. Anda harus ingat mengapa kami datang ke Phoenix Cry kali ini. Jika masalah sepele kecil seperti itu akhirnya menunda acara besar, tak satu pun dari kami yang mampu menerima hukuman. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan ini, wajahnya tenggelam dan dia tampak sangat tidak senang dengan penampilan Xia Chang Feng. Diingatkan tentang tujuan mereka datang ke sini, keringat membasahi dahi Xia Chang Feng. Terima kasih banyak Saudara Luo atas pengingatnya. Chang Feng mengerti kesalahannya, Xia Chang Feng buru-buru membungkuk. Melihat Xia Chang Feng bertingkah seperti ini, pria berjubah putih itu tersenyum sedikit. Sebelum kita menyelesaikan masalah itu, menunggu dengan sabar adalah yang terpenting. Haruskah Anda bertengkar tentang kerugian dan kemenangan sementara? Apalagi kami sudah mempersiapkannya selama bertahun-tahun ini. Putri ketiga itu akan tetap menjadi milikmu. Pikirkan tentang itu, melihat anak itu Long Chen bekerja pahit untuk waktu yang lama hanya untuk tetap gagal pada akhirnya, bukankah itu yang paling menyegarkan? Petik 2. Mata Xia Chang Feng berbinar dan amarahnya segera hilang. Itu benar-benar Saudara Luo yang visinya sangat jauh. Saya malu. Petik 2. Anda mencampurkan prioritas Anda. Meskipun sejujurnya, Cu Yao benar-benar secantik dewi dan tak tertahankan. Kedewasaan Cu Yao akan menjadi milikmu, tapi setelah kamu mendapatkan wanita cantik itu, bisakah kamu membiarkan kakakmu juga merasakannya? Pria berjubah putih itu memandang Xia Chang Feng dan tersenyum. Ekspresi Xia Chang Feng berubah sedikit, tapi dia segera menutupinya dan melakukan yang terbaik untuk bersikap acuh-ta'acuh saat dia tersenyum. Chang Feng tidak terlalu peduli dengan kecantikan seperti itu. Setelah masalah selesai, Saudara Luo tentu saja akan mendapatkan bagiannya. Petik 2. Chang Feng, kamu tidak merasa tidak enak badan, kan? Pria berjubah putih itu mengangkat cangkir tehnya dan meniupnya. Bagaimana mungkin? Saudara Luo berasal dari sekte dan adik laki-laki ini masih berharap untuk mendapatkan bimbingan Saudara Luo di masa depan, kata Xia Chang Feng buru-buru. Bagus, begitulah seharusnya seorang pria bertindak. Ambillah apa yang datang dengan murah hati, jika tidak, bagaimana Anda akan pernah mencapai hal-hal besar. Jangan khawatir, selama masalah ini ditangani dengan benar, Anda pasti bisa menjadi murid luar. Petik 2. Terima kasih banyak Saudara Luo. Xia Chang Feng sangat senang mendengarnya. Ketidakbahagiaan yang dia rasakan barusan lenyap menjadi asap. Pria berjubah putih itu mengangguk. Tapi Anda harus menangani masalah ini dengan sangat hati-hati. Jika bahkan sedikitpun bau itu keluar, tidak hanya manfaatnya akan hilang, hukuman yang akan kita dapatkan bukanlah sesuatu yang salah satu dari kita dapat bertahan hidup. Petik 2. Jangan khawatir Saudara Luo, saya telah sangat fokus padanya dan pasti akan menanganinya dengan baik. Xia Chang Feng menepuk dadanya. Maka itu bagus. Identitas saya tidak dapat ditemukan, jadi hanya jika itu benar-benar penting, Anda dapat memanggil saya. Anda harus melanjutkan rencana lebih cepat dan menyiapkan semuanya sedini mungkin. Semakin sedikit gerakan yang Anda lakukan semakin baik, dan akan lebih baik jika ditangani tanpa membutuhkan darah. Petik 2. Sebagian besar rencana sudah diatur. Seluruh Kekaisaran Phoenix Cry pada dasarnya berada dalam kendali kita. Hanya ada satu masalah besar, Zinyuan Hou Long Tian Xiao. Zinyuan Hou masih tidak mau menyerah dan tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Benar-benar sakit kepala. Dia mengendalikan hampir sepertiga kekuatan di dalam Kekaisaran, dan jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, itu mungkin berpengaruh pada rencana kita, kata Xia Chang Feng. Long Tian Xiao, Long Chen, bagaimana mereka berhubungan? Petik 2. Mereka adalah ayah dan anak. Petik 2. Idiot, dia anak Zinyuan Hou. Maka perlakukan saja dia sebagai semacam kartu truf, kartu truf yang mengontrol Zinyuan Hou. Dan Anda benar-benar ingin membunuhnya. Pria berjubah putih itu tiba-tiba menjadi marah. Xia Chang Feng bingung. Dia juga tahu Long Chen adalah semacam kartu truf, tetapi dia tidak tahan godaannya dengan cuyao. Kamu hampir menghancurkan banyak hal. Jangan sentuh Long Chen untuk saat ini. Cari semua informasi tentang dia dan keluarganya untukku. Petik 2. Iya. Petik 2. Xia Chang Feng pergi. Begitu dia pergi, pria berjubah putih itu dengan dingin melontarkan. Dasar bodoh. Petik 2. Ketika Long Chen sekali lagi tiba di guild alkemis, para alkemis yang awalnya tidak terbiasa dengannya semua dengan hormat membungku padanya. Tampilan alkimia Long Chen kemarin sudah menjadi pengetahuan umum di ibu kota. Meskipun lawannya pada dasarnya curang, dia masih berhasil meraih kemenangan total, membuat orang kagum. Dia baru berusia 16 tahun ketika dia memperoleh pangkat magang pil, jadi dapat dilihat bahwa masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan jika mereka tidak bisa menjilatnya, mereka tetap tidak bisa meninggalkan kesan buruk padanya. Long Chen masih sedikit tidak terbiasa dengan kebangkitannya yang tiba-tiba. Membuat beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa Yun Qi saat ini berada di kamarnya sendiri dan dia langsung pergi ke sana. Masuk, petik 2. Tepat saat dia akan mengetuk, suara lama Yun Qi terdengar. Masuk, dia melihat Yun Qi duduk dengan gaya lotus. Di depannya ada semangkuk air, tapi air itu hitam seperti tinta dan bahkan mengeluarkan bau amis. Palem Yinfian dari Wei Chang telah menjadi jauh lebih kuat. Tetapi itu adalah teknik sesat dan tidak dapat menjadi teknik yang hebat. Yun Qi dengan jijik memandangi mangkuk air hitam. Grandmaster, tanganmu baik-baik saja. Yun Qi telah menerima telapak tangan Wei Chang hari itu, dan telapak tangan itu mengandung racun Yinfian. Setelah bekerja semalam, pada dasarnya baik-baik saja sekarang, tersenyum Yun Qi. Butuh satu malam. Long Chen terkejut. Grandmaster Yun Qi memiliki keterampilan dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan pil flamenya yang kuat, dia benar-benar membutuhkan waktu sepanjang malam untuk memurnikannya. Anda tidak perlu terkejut. Yin Chang's Yinfian Palem sangat jahat dan memiliki ketahanan yang pasti terhadap pil flamen. Meskipun butuh satu malam untuk memurnikan racun, Wei Chang akan membutuhkan satu bulan penuh untuk sekali lagi memulihkan toksisitas itu, dan itulah mengapa saya mengatakan itu adalah teknik sesat yang tidak bisa menjadi teknik yang hebat, jelas Grandmaster Yun Qi. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa Wei Chang mungkin memiliki pencapaian terbatas dengan pil flamenya dibandingkan dengan pil master lainnya, jadi dia telah mengembangkan skill pertempuran racun yang jahat seperti Yinfian Palem, menggunakannya untuk menahan pil master lainnya. Untuk master pil seperti dia untuk tidak fokus pada nyala api tubuhnya sendiri dan sebaliknya pergi menumbuhkan telapak tangan beracun, tidak heran Grandmaster Yun Qi mengangkat hidungnya ke arahnya. Luka Anda sudah sembuh. Grandmaster Yun Qi sedikit terkejut. He he, kulit anak ini keras dan dagingnya tebal. Hanya istirahat satu malam dan saya baik-baik saja, kata Long Chen sambil tertawa. Grandmaster Yun Qi memandangnya dari atas ke bawah dan menghela nafas, awalnya saya berharap Anda bisa fokus sepenuh hati pada pil. Dengan bakat spiritual Anda, Anda akan dapat berjalan lebih jauh dari saya di jalur pil. Tetapi setelah pertempuran kemarin, saya telah mengubah pemikiran saya. Seorang jenius bela diri yang bisa melawan orang-orang di alam yang lebih tinggi darinya terlalu langka. Benar-benar berantakan. Petik 2 He he, jangan khawatir Grandmaster. Saya tidak akan menyerah pada jalan manapun. Long Chen benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Itu karena seni tubuh hegemon sembilan bintang dilengkapi dengan prestasinya di bidang alkimia. Tanpa alkimia, dia bahkan tidak akan bisa memadatkan bintang Feng Fu-nya, apalagi berkultivasi. Adapun bintang kedua, bintang ketiga, dan seterusnya, mereka semua membutuhkan pil obat untuk mengembun. Dan hanya Feng Fu-star yang paling sederhana telah menggunakan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ingatannya dikatakan bahwa setiap kondensasi bintang berikutnya akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar daripada yang terakhir. Itu adalah angka yang tidak mungkin dihitung. Meskipun dia tidak tahu jumlah pastinya, dia tahu bahwa untuk memadatkan bintang Feng Fu-nya, dia telah menggunakan ratusan pil obat. Tetapi meskipun biayanya tinggi, manfaatnya juga tinggi. Kalau tidak, sampah seperti dia yang bahkan tidak memiliki spirit root bahkan tidak bisa bermimpi untuk berdiri, apalagi bertempur melintasi alam. Budidaya bela diri pil ganda tidak sepenuhnya tidak pernah terdengar, tetapi biasanya keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Memisahkan perhatian Anda pada dua jalur membutuhkan upaya dua kali lipat untuk setengah keuntungan. Secara historis, pembudidaya bela diri pil ganda semua membuang-buang waktu mereka dan pada akhirnya tidak mencapai apa-apa, mengisi mereka dengan penyesalan di hari-hari terakhir mereka. Yun Ki menggelengkan kepalanya. Grandmaster Yun Ki tidak salah. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tanpa 100% usaha Anda terfokus, Anda hanya akan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Adapun kultivasi bela diri pil ganda, itu membagi waktu dan energi Anda. Banyak orang telah meninggalkan pelajaran pahit kepada generasi selanjutnya bahwa jalan itu adalah jalan yang tidak dapat mereka kembalikan. Tapi Long Chen telah menunjukkan kejeniusan yang luar biasa apakah itu jalur pil atau jalur bela diri. Bakatnya mengejutkan, dan bahkan master pil Yun Ki tidak merasa bahwa Long Chen harus menyerah pada jalur bela diri. Jika Anda memilih kultivasi pil, semua ki-spiritual Anda akan berubah menjadi api dan Anda hanya dapat menggunakan keterampilan pertempuran dari satu jenis atribut. Meskipun mereka memiliki kekuatan besar, jika mereka bertemu seseorang dengan keterampilan pertempuran atribut air yang menundukkan, mereka pada dasarnya hanya bisa berlari. Tapi pil master sangat dihormati, jadi mengapa mereka bertempur dengan orang lain? Yang lain semua ingin mendapatkan bantuan dari mereka, jadi berapa banyak yang akan menyinggung perasaan mereka? Meskipun pil master tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan, Anda tidak dapat melupakan bahwa setiap pil master memiliki dukungan yang sangat besar. Sekte semua perlu membentuk hubungan baik dengan penggarap pil sehingga mereka bisa mendapatkan pil obat yang mereka butuhkan. Dapat dikatakan bahwa jika penggarap pil keluar, bahkan jika dia hanya magang pil, akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang memperebutkan orang itu. Itulah mengapa Grandmaster Yun Qi mengatakan itu berantakan. Tapi Long Chen sama sekali tidak bingung, dia sudah merencanakan untuk maju. Saya datang hari ini untuk berterima kasih kepada Grandmaster atas bantuannya kemarin. Long Chen sebenarnya sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuan dari Grandmaster Yun Qi. Haha, itu hanya masalah kecil. Kamu juga membiarkan aku meredakan sedikit amarah kemarin, jadi aku harus berterima kasih padamu. Petik 2 Grandmaster Yun Qi tertawa dan memberi Long Chen sajadah. Membiarkan dia duduk di atasnya, dia berkata, Apakah kamu ingin tahu mengapa Yun Qi dan aku tidak dapat bercampur seperti api dan air? Bab 49 Pil Fali Apakah Anda ingin tahu mengapa Wei Chang dan saya seperti api dan air? Long Chen terkejut, dia sebenarnya ingin mengetahui hal ini, namun hal seperti itu terlalu memalukan untuk ditanyakan. Tapi sekarang Yun Qi telah mengungkitnya, itu secara alami membangkitkan keingin tahuannya. Yun Qi mulai bercerita padanya. Long Chen mengetahui bahwa Yun Qi dan Wei Chang sebenarnya adalah sesama murid. Tuan mereka telah mengambil tiga murid dalam hidupnya. Selain Yun Qi dan Wei Chang, ada murid perempuan ketiga. Orang itu adalah istri Yun Qi, wanita dalam gambar yang dia perlihatkan pada Long Chen yang tampak seperti Xia Baiqi. Tuan mereka adalah seorang ahli yang tertutup, dan hanya di tahun-tahun terakhirnya dia mengambil tiga magang dan mentransmisikan teknik pemurniannya. Ketiganya sangat berbakat dalam memurnikan Pil, terutama Yun Qi. Dia adalah yang terbaik di antara ketiganya dan tuan mereka melakukan segalanya untuk mengajarinya. Tapi kecemburuan adalah bagian konstan dari sifat manusia. Terutama Wei Chang yang lahir dengan latar belakang yang sederhana. Dia merasa sangat getir dan sinis dalam hal ini. Dia selalu menekan perasaan itu dan tidak pernah menunjukkannya sampai akhirnya tiba suatu hari ketika tuan mereka telah mencapai usia yang sangat besar dan hidupnya akan segera berakhir. Dia telah memanggil Yun Qi ke sisinya dan memberinya tablet. Haha, permusuhan saya dengan Wei Chang semuanya berasal dari tablet ini. Petik 2. Grandmaster Yun Qi menghela nafas, dan tablet perunggum muncul di tangannya. Seluruh ruangan menjadi lebih hangat ketika tablet itu muncul seolah-olah itu adalah sepotong besi panas. Diukir di tablet adalah kuali pil halus dengan ribuan sinar cahaya yang datang darinya, tampak sangat hidup. Sisi lain memiliki gambar pemandangan di atasnya. Ada gunung dan air, dan di antara mereka ada lembah. Qi abadi dengan kabur melingkari sekelilingnya, dan melihatnya menyebabkan pikiran Long Chen menjadi jauh lebih cerah. Inilah yang Tuan tinggalkan untukku. Karena itu, kami rekan magang akhirnya bertengkar, dan istri saya yang tercinta terlibat dan meninggal. Petik 2. Yun Qi mengusap tablet itu dengan rumit dijelaskan. Ada jejak penyesalan dan sedikit duka. Long Chen tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Yun Qi mengesampingkan perasaan itu dan melanjutkan. Awalnya Tuan mereka telah memberikannya kepada Yun Qi secara diam-diam, dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Tapi entah bagaimana Wei Chang mengetahui keberadaannya dan mulai memintanya dari Yun Qi. Yun Qi menolak tidak peduli bagaimana Wei Chang membujuknya. Melihat bahwa ini tidak membuahkan hasil dan karena dia bukan tandingan Yun Qi, Wei Chang akhirnya mengarahkan tangan jahat ke arah adik perempuan magang junior mereka. Saudari magang junior mereka telah mengungkapkan kasih sayangnya kepada Yun Qi secara rahasia, dan Wei Chang telah membuat plot di sekitarnya, menggunakan hidupnya untuk memeras Yun Qi. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa saudara perempuan magang junior mereka yang biasanya lembut sebenarnya sangat tegas dan jujur di dalam. Dia benar-benar bunuh diri. Wei Chang ini panik, niat membunuh Yun Qi telah meledak, mengguncang langit. Dia ingin merobek Wei Chang menjadi ribuan bagian sebagai balas dendam untuk adik perempuannya yang magang. Tetapi meskipun Wei Chang jauh lebih lemah daripada Yun Qi dalam hal memurnikan pil, dalam hal kemampuan tempur dia hanya sedikit lebih lemah. Mengetahui dia tidak bisa mengalahkannya, Wei Chang melarikan diri. Yun Qi mengejarnya sejauh ribuan mil tetapi Wei Chang masih lolos pada akhirnya. Selama 30 tahun berikutnya Yun Qi tidak pernah berhenti menanyakan berita tentang Wei Chang, selalu ingin membalas dendam untuk adik perempuannya yang magang. Tapi Wei Chang sangat licik dan tidak pernah mengungkapkan dirinya. Dia bahkan kadang-kadang meminta para ahli untuk pergi membunuh Yun Qi, dan selama itu Yun Qi diserang beberapa kali dan hampir mati. Akhirnya Yun Qi terbangun dari kebenciannya. Jika terus seperti ini maka dia tidak hanya tidak akan bisa membalas dendam, dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Dengan menggunakan seni pemurnian pil yang kuat, dia memasuki guild alkemis dan menjadi kepala guild, untuk sementara waktu membalas dendam. Tapi hanya beberapa tahun yang lalu, Wei Chang muncul lagi, dan dia juga menjadi ketua guild di guild alkemis. Meskipun lebih dari 30 tahun telah berlalu, kebencian itu tidak berkurang sedikitpun dan mereka berdua telah bertengkar berkali-kali. Wei Chang telah melatih palem racun Yin Fian selama bertahun-tahun, dan dalam pertempuran mereka Yun Qi mungkin keluar sedikit di depan, tetapi dia tidak pernah bisa mengakhirinya, jadi Wei Chang selalu berhasil melarikan diri. Pertempuran mereka berkurang selama dua tahun terakhir. Itu karena mereka berdua memahami kartu truf pihak lain, jadi tidak perlu membuang energi. Kecuali mereka dapat menemukan cara untuk menghabisi yang lain dalam satu pukulan, tidak ada yang ingin pergi bertempur lagi. Sungguh penasaran, tablet apa itu? Apakah pantas kita bertarung seperti ini? Setelah bercerita sampai di sini, Grandmaster Yun Qi tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Long Chen mengangguk, itu benar-benar membuat penasaran. Apa yang melatar belakangi tablet ini sehingga Wei Chang menjadi begitu marah? Seringai mengejek muncul di wajah Grandmaster Yun Qi. Wei Chang sebenarnya tidak tahu apa itu. Dia awalnya mengira master telah menjadi bias dan memberi saya seni rahasia. Namun pada kenyataannya itu hanyalah tablet biasa. Petik 2. Tablet biasa, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Hanya untuk tablet dia akhirnya menyebabkan kematian orang yang dicintai. Ya, ini hanya tablet biasa. Tidak ada gunanya, tetapi pada saat Tuan memerintahkan saya untuk menjaganya, jadi saya tidak bisa menolak. Awalnya aku benar-benar mulai menjadi tidak bisa mengabaikan bujukan Wei Chang dan bersiap untuk memberikannya padanya untuk diurus, tapi kemudian dia benar-benar mengulurkan tangan jahatnya pada adik perempuan magang. Kemarahan dan niat membunuh melonjak darinya. Pada saat yang sama, Long Chen melihat penyesalan dan menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Untuk sampah yang tidak berguna, dia telah melibatkan kekasihnya. Jika itu terjadi pada Long Chen maka dia mungkin akan gila. Tablet ini sebenarnya adalah bukti studi. Yun Qi menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Bukti, Long Chen bingung. Ya, ini adalah tanah suci Pil Chultivision, bukti studi Pil Valley. Adapun Pil Valley, yah, masih terlalu dini untuk membicarakannya. Anda hanya perlu tahu bahwa itu dipandang sebagai keberadaan suci tertinggi dalam pandangan penggarap Pil. Di tempat tidak beradab seperti ini, tidak ada yang mengetahuinya. Saya telah membawa benda ini selama puluhan tahun. Sekarang saya akan memberikannya kepada Anda. Dia menyerahkan tablet itu ke Long Chen. Grand Master, ini sama sekali tidak bisa diterima. Ini diberikan kepadamu oleh tuanmu, dan si kecil ini pasti tidak bisa menerimanya. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Ini tidak ditinggalkan oleh tuan untukku. Dia ingin saya menemukan seseorang untuk diberikan. Saya memberikannya kepada Anda, tetapi meskipun demikian, itu mungkin tidak ada gunanya bagi Anda. Yun Qi sedikit tersenyum. Apa? Tablet ini bisa dianggap sebagai cara untuk melangkah menuju keberuntungan, tetapi tanpa kekuatan Anda tidak akan bisa mengambil langkah, apalagi mendapatkan rejeki. Yun Qi tersenyum pahit. Aku baru saja memberitahumu bahwa Pil-Fali adalah tanah suci di mata penggarap Pil. Bagaimana bisa mudah untuk masuk? Bahkan dengan tablet ini, Anda membutuhkan kekuatan yang cocok untuk menggunakannya, jika tidak maka akan terus tidak berguna. Kekuatan macam apa? Tanya Long Chen. Jika Anda menjadi Raja Pil sebelum usia 20, maka Anda dapat menggunakan tablet ini untuk mendaftar. Grandmaster Yun Qi menghela nafas. Mulut Long Chen ternganga. Pil King, sebelum 20, apakah dia bercanda? Seseorang seperti Grandmaster Yun Qi telah berlatih selama hampir 100 tahun dan baru mencapai puncak Pil Master. Bukankah Pil King yang berusia 20 tahun hanya lelucon gila? Tidak heran Grandmaster Yun Qi memiliki ekspresi yang aneh. Untuk hal seperti itu, kehidupan istrinya terlibat. Siapapun akan menjadi gila. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa Yun Qi telah melindungi rahasia ini begitu lama setelah saudara perempuan magang juniornya meninggal semua untuk membalas dendam pada Wei Chang. Dia menyimpan, harta karun, ini untuk terus menarik perhatian Wei Chang. Wei Chang sangat merindukannya karena dia tidak tahu yang sebenarnya, bahkan dia tidak bisa tidur nyenyak. Xia Baichi kemungkinan besar juga muncul hanya untuk mendapatkannya. Ketika Long Chen kemudian muncul kemudian, perlakuan Yun Qi terhadapnya telah menyebabkan mereka panik. Itulah mengapa mereka ingin Long Chen mati. Mereka ingin Yun Qi tidak memiliki penerus lagi. Jika dia, Wei Chang, tidak bisa mendapatkannya, biarkan mati di tangan Yun Qi. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, untuk apa semua itu. Langit benar-benar mempermainkan manusia. Meskipun kamu sangat berbakat, sayangnya kamu terlahir di tempat tidak beradab seperti ini. Tidak ada warisan sekolah yang kuat untuk Anda di sini, sehingga kemungkinan Anda dapat menggunakan tablet ini rendah. Tetapi bahkan sedikit peluang adalah sesuatu. Ketika Tuanku memberiku ini, dia menyuruhku mencari seseorang untuk menyebarkannya. Salah satu leluhurnya berhasil memasuki pil vali, dan tablet ini adalah tanda kehormatan mereka. Itulah mengapa saya berharap suatu hari akan datang seorang jenius yang dapat mengambil tablet ini dan sekali lagi bergabung dengan pil vali. Saya telah menginvestasikan begitu banyak waktu untuk warisan Tuhan. Sekarang saya akan menyampaikannya kepada Anda. Itu juga merupakan beban di pundak saya. Yun Qi memiliki ekspresi yang sangat rumit. Bisa dikatakan tablet ini telah mengubah jalan hidupnya. Tapi perubahan ini benar-benar tragedi. Tapi kebencian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tempatkan. Tuannya, Wei Chang, diri, atau mungkin surga itu sendiri. Nasib sepertinya bosan dan memutuskan untuk mempermainkannya. Namun, dia tidak bisa menertawakannya. Long Chen mengulurkan tangan untuk mengambil tablet itu. Menjadi raja pil sebelum 20. Orang lain mungkin tidak memiliki harapan, tapi itu tidak berarti Long Chen tidak. Terima kasih banyak, Grand Master, kata Long Chen dengan hormat. Jika seseorang harus berterima kasih kepada yang lain, maka itu harus saya. Dengan menyerahkan tablet ini kepada Anda, saya telah menyelesaikan tugas Master saya dan akhirnya saya bisa bebas melakukan beberapa pemikiran. Yun Qi sedikit tersenyum. Long Chen khawatir. Grand Master, kamu. Petik 2 Seolah-olah melihat apa yang dipikirkan Long Chen, Yun Qi tertawa. Jangan khawatir, aku tidak memikirkan hal buruk. Aku tidak akan mengorbankan diriku untuk menjatuhkan Wei Chang. Bukankah itu berarti aku kalah? Petik 2 Itu membuat Long Chen lega. Jika setelah menerima tablet darinya, Yun Qi memutuskan untuk melawan Wei Chang dalam pertempuran yang saling mengganggu, dia pasti akan merasa tidak enak karenanya. Jika orang hebat seperti Yun Qi akhirnya mati bersama orang cabul tua itu, itu akan sangat memalukan, seperti menggunakan vas porselen untuk menghancurkan tikus. Nah, hal yang bisa aku ajarkan padamu tidak banyak. Tapi kau adalah orang yang paling kuinginkan selama bertahun-tahun. Anda harus bekerja keras. Meskipun Yun Qi tidak ingin terus-menerus, dia tidak bisa membantu mengomelinya sedikit lagi. Jika Long Chen bisa memasuki lembah pil, dalam hal budidaya pil itu akan seperti naik menjadi seorang imortal. Jangan khawatir Grand Master, murid ini akan terus bekerja sekuat tenaga. Petik 2 Meskipun Grand Master Yun Qi tidak menerima Long Chen sebagai muridnya, itu karena sebelumnya dia tidak ingin menimbulkan masalah pada Long Chen sekarang karena Wei Chang mengawasinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Keadaan Long Chen saat ini dengan Wei Chang adalah sesuatu yang semua orang ketahui. Dia telah memukuli muridnya dan mengungkapkan pikirannya tentang pria itu. Sebelum pergi, Grand Master Yun Qi memperingatkan Long Chen lagi untuk berhati-hati. Jika musuh ditekan terlalu keras maka mereka mungkin akan membuat langkah putus asa. Long Chen mengangguk setuju. Dia langsung pulang. Dia menjadi jauh lebih kuat sehingga dia bisa pergi dengan aman. Ketika dia berbelok di tikungan dan melihat gerbang ke rumahnya, matanya terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Bab 50 sibuk sebagai pasar. Berbelok di tikungan, Long Chen berhenti, tertegun pada apa yang dilihatnya. Pintu masuk ke tanah bangsawannya yang dulu selalu sepi sekarang memiliki antrian panjang di depannya, semuanya wanita yang sudah menikah berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia melihat sekeliling dan harus memastikan lagi bahwa ini adalah rumahnya. Baru kemudian dia berjalan. Pada saat ini Bauer tertawa gembira saat menerimanya. Jangan khawatir semuanya, pelan-pelan. Daftarkan nama, status, ukuran, gambar, dan keterangan lainnya dengan jelas untuk saya. Petik 2 Nona, bisakah Anda memberi tahu kami apa yang disukai Nyonya pada menantu perempuan? Salah satu istri tersenyum menawan. He he, selama mereka berperilaku baik dan tidak jelek, maka semuanya baik-baik saja. Tapi Nyonya mengatakan bahwa dia paling menyukai mereka yang memiliki pinggul besar. Dia mengatakan bahwa semakin lebar pinggulnya, semakin mudah dia melahirkan. Biar ku beritahu, Nyonya sebenarnya sudah lama ingin menggendong cucu. Haha, tuan muda, kau sudah kembali. Bauer dengan antusias berbicara dengan mereka saat dia tiba-tiba melihat Long Chen yang murung. Salam tuan muda, istri-istri itu dengan cepat menyambutnya. Long Chen mengangguk pada mereka dan kemudian menarik Bauer ke halaman. Menunjuk ke istri, dia dengan marah berbisik, apa yang kamu lakukan? Tuan muda, kemarin kamu dengan berani mengalahkan lawan dari Grencia dan pada dasarnya memperoleh gelar prajurit junior nomor satu di ibu kota Phoenix Cry. Anda telah menjadi idola bagi gadis yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua di sini untuk membuat ikatan keluarga. Bauer menutupi senyumnya. Aku tahu kamu akan membuat masalah. Di mana ibu? Nyonya ada di dalam. Eh iya, aku benar-benar lupa, dia bilang dia ingin bertemu denganmu segera setelah kamu pulang. Bauer menepuk keningnya. Bagus, aku akan pergi sekarang. Anda bergegas dan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Tempat macam apa ini? Ini bukan pasar. Long Chen sedang tidak dalam mood yang baik. Hehe, aku tidak bisa melakukan itu. Nyonya mengirim saya untuk menerima semuanya. Saya lebih baik pergi. Petik 2 Siapa sangka bahwa Bauer yang selalu imut dan patuh sebenarnya tidak akan mendengarkan Long Chen dan benar-benar berlari kembali ke istri-istri itu dengan senang hati. Long Chen memutar matanya dan pergi menemui ibunya. Pikirannya terus berputar di sepanjang jalan, mencoba mencari cara untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi kemarin tanpa membuat ibunya khawatir. Tapi begitu dia memasuki kamarnya, bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ibunya dengan marah berkata, anak yang menyebalkan ini, cepat masuk. Petik 2 Ah, mungkin tidak ada cara baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa menemukan alasan yang bagus. Tapi yang tidak dia duga adalah ibunya menariknya ke meja yang dipenuhi gambar wanita cantik. Chen R, lihat, 19 wanita ini dipilih dengan cermat oleh saya dari lebih dari 100. Baik dari segi kecantikan, etiket, atau status, semuanya sangat cocok dengan Anda. Coba lihat, apakah ada yang menarik minat Anda. Petik 2 Melihat Long Chen linglung, nih. Long mendesak, apa yang kamu tunggu? Cepat dan periksa. Petik 2 Uh, oke, aku akan melihat. Petik 2 Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa ibunya sudah benar-benar melupakan apa yang terjadi kemarin. Tapi ketika dia melihat potret itu, ekspresi Long Chen menjadi sedikit aneh. Saat ini nih, Long berkata dengan puas, lihatlah betapa cantiknya mereka Chen R. Terutama pinggang dan pinggul mereka, mereka pasti cocok untuk melahirkan. Jika Anda menikahi beberapa dari mereka, saya katakan pasti akan ada beberapa bayi yang tumbuh hanya dalam dua bulan. Petik 2 Nyonya, Long tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri. Sepertinya dia sudah bisa melihat adegan dia menggendong segerombolan cucunya. Butir keringat mengalir di wajah Long Chen, menetes ke potret. Itu akhirnya mendarat di pantat seorang gadis, mengikuti tinta dan membuat bagian itu tampak lebih besar. Bu, aku merasa ini harus, Long Chen mulai membuat alasan. Berhenti menunda. Sebelum ibumu mengira kamu tidak akan bisa menemukan istri yang cocok, dan sekarang begitu banyak penelepon datang hari ini, jangan berani-berani menyanyiakan kesempatan ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Pilih tiga untukku hari ini. Nanti Anda bisa memilih lagi. Bagaimanapun, jika Anda tidak memilih setidaknya sepuluh dari mereka, jangan pernah berpikir untuk pergi. Petik 2 Wajah Long Chen berubah menjadi hijau. Apakah ini seharusnya seperti memelihara ternak? Tapi melihat betapa ketatnya dia, sepertinya dia sangat serius tentang masalah ini. Saat dia bingung bagaimana menjawab, sebuah suara kasar terdengar. Kaka panjang. Petik 2 Sosok besar bergegas masuk dan menarik Long Chen. Kaka Long, ku dengar kau bertengkar dengan seseorang kemarin. Kenapa kamu tidak membawaku? Petik 2 Long Chen melihat bahwa aman yang bergegas masuk. Di dalam dia bersorak, saudara laki-lakinya ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Bu, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan harus berbicara dengan aman. Anda hanya perlahan-lahan melakukan beberapa pilihan. Setelah Anda menyelesaikannya, saya akan melihat lagi. Petik 2 Nak, kamu. Saat dia mulai berbicara, Yao Chen dengan cepat menarik aman menjauh. Itu, petik 2. Dia diam-diam memarahi, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat potret gadis-gadis itu, dia dengan cepat menjadi bersyukur. Kakak Long, apakah kamu terluka kemarin? Aman bertanya pada Long Chen dengan prihatin. Tidak, saudaramu Long sekarang harus terus berjuang. Momo-ngomong, Sudahkah kamu belajar bagaimana menggunakan teknik menggunakan energi yang aku ajarkan padamu? Tanya Long Chen. Dia telah mengajari Aman cara mengedarkan kis spiritualnya ke seluruh meridiannya. Tapi keterampilan pemahamannya sangat rendah. Jika bukan karena seberapa kuat energi spiritual Long Chen dan bahwa dia bisa mengajarinya dengan benar-benar membimbingnya dari dalam, dia atau siapapun akan merasa mustahil untuk mengajarinya. Ketika Long Chen membahas kultivasi, Aman menjadi sangat bangga. Kakak Long, aku sudah bisa menggunakan teknik yang dia ajarkan padaku. Petik 2 Betulkah, Long Chen sangat senang. Long Chen membawa Aman ke area kosong di belakang perkebunan. Menunjuk ke arah batu seukuran manusia, dia berkata, hancurkan ini hanya dengan angin yang dihasilkan dari kepalan tanganmu. Petik 2 Iya, petik 2 Aman setuju dan meninju satu kepalan tangan. Angin bertiup kencang di atas batu, menyebabkannya sedikit bergetar. Saya tidak melakukannya dengan benar saat itu. Lagi, Aman sedikit malu. Kepalan tangan lain keluar, dan angin masih hanya menyebabkan batu itu sedikit bergetar. Aneh, lagi. Dia mencoba tiga kali lagi, tetapi batunya tetap sama seperti biasanya. Wajah Long Chen menjadi gelap. Aman, ini yang telah kamu pelajari. Iya. Biasanya saya bisa berhasil dalam tiga dari sepuluh pukulan. Hanya saja tidak bekerja hari ini. Aman tertekan. Mendengar itu, Long Chen hampir tersandung. Saat bertengkar dengan orang lain, dapatkah Anda benar-benar mengandalkan kesempatan? Long Chen merasakan sakit kepala. Aman ini pada dasarnya adalah harta karun, tapi kesulitan untuk membuka harta karun itu sangat luar biasa. Menempatkan tangan di punggung Aman, Long Chen berkata, Coba lagi. Petik 2. Baik, petik 2. Aman sekali lagi meninju, tapi kali ini tidak ada sedikitpun energi di baliknya. Sebelum kamu memukul, kamu harus bersiap. Pertama-tama dorong dantian Anda untuk bergerak, lalu keluarkan. Ingatlah bahwa dantianlah yang mendorong tinju, dan bukan tinju yang mendorong dantian. Petik 2. Saat dia melakukan kontak dengan tubuh Aman, dia bisa merasakan bahwa Aman pertama kali meninju dan kemudian menggunakan energi meridiannya untuk memacu dantian. Teknik semacam ini bisa berhasil, tetapi jika menyangkut Aman, itu akan menjadi masalah keberuntungan. Pembudidaya berpengalaman tidak akan memiliki masalah dengan melakukannya seperti itu, tetapi akan terlalu sulit bagi Aman untuk melakukan itu. Coba lagi. Jangan terburu-buru memukul. Edarkan dantian Anda. Oke? Dantian Anda sedang beroperasi. Pukulan. Petik 2. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar dan batu seukuran manusia itu hancur menjadi puing-puing total. Saudara Long, saya berhasil. Dengan senang hati berteriak Aman. Long Chen mengangguk. Dia tampak tenang di luar, tetapi di dalam dia dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Aman sekali lagi menjadi lebih kuat. Tinju terakhir itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kondensasi darah tahap akhir Huang Chang. Meskipun dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Huang Chang setelah dia menggunakan transformasi binatangnya, Aman mungkin lebih baik darinya dalam hal kekuatan. Namun gerakannya memiliki terlalu banyak kekurangan. Selain itu dia hanya berhasil menggunakan seutas energi dari dantiannya dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Bisa dikatakan bahwa potensi Aman benar-benar menakutkan. Bagus, sekarang lakukan lagi, kata Long Chen. Aman sekali lagi meninju, tapi tinju ini kosong seperti yang sebelumnya. Untuk sesaat itu hanya Long Chen yang melihat ke Aman, dan Aman melihat ke Long Chen. Long Chen benar-benar diam selama lebih dari 10 menit. Akhirnya Aman menepuk kepalanya. Kakak Long, apakah aku terlalu bodoh? Saya benar-benar ingin memberi tahu Anda bahwa Anda tidak bodoh, tetapi karena saya mendengar pembohong akan disambar petir, saya tidak berani mengatakannya. Long Chen menatap langit dengan cemas. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aman benar-benar sedih. Mulai besok dan seterusnya Anda tidak akan tinggal di perkebunan. Kembali ke padang rumput. Petik 2 Kakak Long, apakah kau tidak menginginkanku lagi? Aman benar-benar terkejut dan ketakutan. Long Chen tertawa tanpa sadar, menepuk bahu aman yang tebal. Jangan bercanda, kami bersaudara hidup dan mati. Petik 2 Lalu mengapa kamu ingin aku pergi ke padang rumput? Mulai besok dan seterusnya semua makanan Anda harus ditangani sendiri. Jika Anda menginginkan daging sapi, maka Anda harus membunuh sapi itu sendiri. Namun syaratnya adalah Anda harus menggunakan serangan Anda yang sebenarnya untuk membunuh sapi, jika tidak Anda hanya harus hidup dengan perut kosong. Pergilah. Petik 2 Aman berjanji padanya dan pergi. Melihat punggung aman saat dia pergi, Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Keterampilan pemahaman aman terlalu mengkhawatirkan. Terkadang dia khawatir apakah dia harus menjaga aman di sisinya. Sebaliknya dengan kecerdasannya, dia benar-benar terlalu berbahaya. Dia adalah orang yang jujur, jujur sampai pada titik di mana kepalanya bahkan tidak bisa memahami trik. Itu juga mengapa dia tidak akan pernah menyianyikan apa yang Long Chen katakan padanya untuk dilakukan. Instruksi Long Chen adalah membuatnya terbiasa menggunakan ki spiritual, jika tidak ketika dia bertarung dengan orang lain, setiap serangannya hanya akan memiliki kesempatan untuk bekerja. Itu tidak berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Bagaimanapun, makan aman meningkat setiap hari, dan setiap hari dia makan lebih dari 100 ekor sapi. Itu cukup baginya untuk berlatih. Jika dia membuka kekuatan penuhnya dan dia menjadi terbiasa menggunakan ki spiritualnya, kekuatan aman akan mencapai tingkat yang bahkan Long Chen rasakan menakutkan. Setelah mengatur masalah aman dengan benar, Long Chen kembali ke kamarnya sendiri. Dalam perjalanan dia melihat barisan istri dan bau air yang sibuk dan riang. Keringat sekali lagi mulai menggulung dahinya. Dia mengirim instruksi bahwa dia memasuki pengasingan dan tidak mengganggunya kecuali sesuatu yang besar terjadi. Dia berada di heaven stage ke-8 dari ki kondensasi. Satu kemajuan lagi akan membuatnya mencapai panggung surga ke-9, dan dari sana dia bisa langsung melangkah ke kondensasi darah. Hanya setelah dia mencapai alam kondensasi darah dia benar-benar bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Dia sangat kesal karena tidak ada yang berada di bawah kendalinya. Tunggu saja saatnya bagi saya untuk melihat wajah asli dari orang-orang yang selalu licik terhadap saya. Petik 2